Kenapa saya tetap mengajar? Karena pulau ini termasuk orang yang sangat berkeyakinan. Kalian Jadi untuk menghilangkan laknatullah di dunia ini hanya Fikruwa termasuk yang disebut Rasulullah SAW adalah Proses belajar mengajar. Awaliman awmuta'aliman. Terus aku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena aku yang aku anggap Aku menghilangkan laknat. Aku beberapa kali terdiktir oleh baca. Misalnya Baca sistem geologi bumi. Itu zaman wanten likui faksi. Teng palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya Pak Bahak. Apa ada pembenarannya dalam Quran. Saya bilang Sampai baca ayat ini dengan kamus. Kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler. Atau bila perlu yang dikarang orang Kristen. Biar kamu tidak menganggap saya ini nyari pembenaran. Selama ini Alhamdulillah kadang kamus muncit itu terkenalnya itu dikarang orang non-muslim. Tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah Tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar muncit. Ini ada hikmahnya adalah Madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektifitas ilmu. Sehingga cerita tak suruh nyari makna Maro yamuru mauron. Jadi Allah ngentikan dan surat tabarok. Apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat manfis sama. Allah yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi. Karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngentikan Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi. Setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi Atau sistem galaksi. Itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, Pada meteor yang jatuh, pada apapun. Tapi kalau misalnya kita baca yang suul khatimah Ketakutan kita ya akan suul khatimah. Tapi terus, kalau lihat berita trifi corona Ya ketakutnya akan corona. Tapi setelah distatistikan Misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur Itu ya tertakut tidur Karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk. Dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu Gak mati-gak mati. Ini yang bedakan saya dengan bisnis BD saya Kalau masalahnya enggak mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, Mesti husnul khatimah ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan Dalam diri manusia. Itu Nabi ngerti kan Jadi mati itu akhir dari maksiat saya. Atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata sohibul hikam Kamu harus percaya diri bisa selamanya enggak maksiat lagi. Orang akan tanya, Masa manusia enggak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja, Tahu pas to'at terus mati. Berarti sudah enggak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu Akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Di sini hebatnya lagi-lagi kaya enggak. Bawa orang fasek genduh kayak apa, Kalau mati, Saya ini. Tunggu ini menangkapi. Saya ini menangkapi. Sesuai kaya ini. Saya ini pun membuatnya sakit maling, membuatnya sakit korupsi. Oh kaya, saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus. Karena al-maut adalah rohatun bingkulih. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram Dalam kitab Imam Wazali itu. Tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya agak paham. Karena kitab paling susah dibuat Imam Wazali itu Mereza kitab halal halal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola Ampalus Salatin yang terkenal korup Sementara menyumbang kamu sebagai ja'izah. Sebagai hadiah untuk para kia'i Atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram. Karena itu potensi haram. Atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang Boleh. Karena kalau Yang pakai kamu untuk kebaikan. Kali dipakai mereka Rupat. Kebetulan yang partai ini lebih Lebih besar Mas Nabi. Ya Alhamdulillah. Terus dikiaskan sama Goni. Lagi-lagi karena baca. Saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Saya ini muslim mulai kecil. Dan saya peneliti. Saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu. Yaitu Goni Mah. Kok Kayak Islam itu rampok gitu ya. Perang sudah Orang kafir itu kalah. Wartanya diambil. Gini-gini. Ya Goni Mah. Terus saya memberi analogi. Kalau ada garong ke kamu. Bawa senpi. Bawa pedang. Terus kamu mengalahkan garong itu. Alat-alat itu kamu kembalikan. Apa kamu sitah? Ya saya sitah. Nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir. Berarti menjadi kekuatan. Kekafiran. Lagi. Dan itu harbi. Dia baru nerima. Lagi-lagi ini barokannya baca. Makanya saya diminta sama sini. Ya saya tentu faktor hormat. Karena Bapak saya memang dulu ngaji sama Bapak Dula. Bapak saya itu terkenal wali. Yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifat tiba-tiba satu. Menurut saya sudah menduk kini. Cuma gak apa-apa. Penduknya elek lah. Kini wali. Cuma itu Bapak itu di kamar kursi. Ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama Bapak. Jadi Bapak saya itu terkenal wali dulu. Jadi Bapak saya itu tirakat terus. Sampai kapudutut poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya gak niru itu karena itu. Gue Zaki. Emang disuruh gak niru. Kata Bapak saya. Kita gak usah tirakat. Kita tidak tirakat. Jadi saya. Bapak pun juga gitu. Kok haram tirakat. Ais tak tirakat ya. Saya seneng sekali. Tapi tua-tua kok mikir putuh. Terus nirakati putuh kok sopoh. Jadi mulai. Jadi kaya betul mas adik saya ini. Sudah mulai mikir putuh. Nah. Saya ini. Saya ini termasuk orang yang kecelok alim. Yang gak banyak orang menghormati. Karena. Sudah diramal sama Mbak-Mbak. Di dulu. Mbak saya. Mbak Nur Sam itu. Kakak saya itu SMP SMA. Kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbak saya itu. Mbak Nur Sam itu. Yang ngantarkan Bapak ketika mondok sini. Yang. Ikrar karobah doi lah wali. Mbak Nur Sam itu. Ahli tirakat. Ahli puasa. Itu bilang. Nur. Anak mesengigi. Ojo pondok. Ojo sekolah. SMP SMP SMA. SMP SMA. Ngalimku. Anak mesengigi. Kira saya hampir tamat SD. Sama Mbak saya itu. Mbak saya Naruan. Juga di Sabdo begitu. Singkat cerita. Saya mondok sarang. Mondok sarang. Pertama langsung dikenal. Bahman. Walaupun anak Ikiyai. Jadi langsung dikenal. SMP SMA. Dini macem-macem. Terus jadi walaupun ngalim. Tidak ada yang ngelam. Biasa aja. Untuk dungan yang sepul-sepul. Ya. Sebenarnya agak kecewa. Saya inginya kan dianggap prestasi. Itu ternyata. Dianggap doanya orang-orang syukur. Ya. Makanya pulau ini. Ternyata ini. Ya. Syukurlah sama Bang Mutamak Bin. Sama semuanya. Karena. Ya. Karena tadi. Kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui. Bahwa orang soleh. Itu diantara aturannya adalah. Zuryatam. Ba'atuham. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh. Dari mana saja. Tapi yang legitimi. Itu memang. Zuryatam. Ba'atuham. Dan kata Zuryatam. Itu tasmalu awladal inas. Kata Ibnu Hajar ala sekolah ini. Memasukkan turunan yang dari. Ibu. Meskipun tentu. Secara wali nekah. Atau secara disiplin nasab. Dari ibu itu. Tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irkodasas. Bahwa sistem tubuh kita. Itu tetap adagen. Dari seorang apa. Ibu. Sehingga banyak ulama. Tafsir mengatakan. Zuryatam. Tashmalu awladal inas. Zuryatam. Itu memasukkan turunan dari apa. Ibu. Bapak saya. Itu nasabnya nasab. Nasab wali. Jadi bapaknya itu suka tirakat. Suka. Ibu. Itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu. Kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilminya. Bapak menurut itu sering ngiritik. Kalau ada kondok. Wajib. Wasah. Wajib merawat. Itu sering ngiritik. Itu secara fa'kih bahaya. Ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab pekeh. Betul itu. Sama cari di sulam tobek. Babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabar. Dicari sendiri itu di bab sulam tobek. Tidak perlu saya sebut. Itu parah betul malah. Cara menfonis abdu'ah bin usian bintahir. Di sulam tobek. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galih. Ini itu buatan majibakan. Ngelateh. Buatan majibakan tapi nopo. Nah silsilah dari keluarga itu. Itu suka. Suka ilmu. Sehingga. Abdur bin Mas'ud itu tiap hari itu menswiping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu diswiping. Awas. Harus seminggu sekali. Tidak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha. Tidak boleh fardu tersaingi. Itu Abdur bin Mas'ud. Sama yang cari di Al-Ghunyah. Sayyidah Aisyah. Kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar. Karena Nabi Qiyamul Al-Ramadhan itu hanya 4 hari yang dibandung. Lainnya itu enggak. Khosyata ayyuf roda alaihim. Kalau dalam soheng takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah. Di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah. Akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu. Harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah. Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah. Karena punya guru dulu keizu pedi istiqomah. Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Sama punya sangat banyak. Mungkin Gozaki lebih tahu. Sering saya diceritakan ke Bapak. Badullah itu hanya ambil orang fasih. Teman-teman itu rapati cocok. Senajan itu majib ada fasih. Tidak takut ikin. Nopo. Enggak ngek fasih. Endaran yang ngawam untuk ganjaran. Gue bacanya ini Qur'an nggak fasih. Padahal untuk ganjaran. Gue seneng Qur'an. Jadi. Terus takut ibu bapak. Ini gue sakit damal syarat. Bapaknya. Pokoknya. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau tidak ingin lah. Gara-gara kita terlalu pakem. Tak juid. Kemudian nganggup siapa saja. Baca Qur'an salah. Kemudian tidak dapat bahala. Bisa saja. Hama lahum ala ayakra'ul Qur'anan. Apa mahabbatuhum wa iskuhum. Wakadah wakadah. Jadi. Akhirnya saya jadi tahu. Oke. Secara makhluk salah. Tapi iseknya benar. Mahabahnya. Benar. Brontonya. Benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang N. Fikam juga gitu. Nur. Nakca santri ngaji Hikam itu juga boleh. Tapi nakci Hikam mojo. Maksudnya beliau. Entah kalau setelah itu. Bapak-Bapak itu melarang. Siapa saja santri ngaji Hikam itu. Dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji Hikam. Nah kenapa saya cerita ini. Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Bapak-Bapak itu. Bapak-Bapak itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru sirotel lezina. Bukan sirotoka. Kita cara tidur niru kanji Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum. Niru Allah tidak bisa. Makanya enggak. Bukan ihdina sirotel mustakim sirotoka. Tapi sirotel lezina anamu. Maka dalam beragama itu butuh master. Butuh panutan. Ya tentu Bapak-Bapak-Bapak oleh ngetikan pakai orang-orang kuno. Caru Bapak-Bapak pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak. Dari Bapak, dari Bapak-Bapak, dari Bapak-Bapak, dari Bapak-Bapak, dari Sampai. Saya itu apal sanat sampai Rasulillah. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanat. Termasuk saya disini bawa kitab Arisal Al-Busyariah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Disini ada Abu Qasim Al-Juneh. Dia ada Abu Yajid Al-Bushtomi. Ada banyak ulama yang ditulis Arisal Al-Busyariah. Dan itu yang membentuk Imam Wuzali. Kitab Arisal Al-Busyariah. Tapi sekarang kita ini enggak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu, Abu Qasim Al-Juneh dijadi wali itu bukan miridahnya terlalu banyak enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu rindu. Kalimatnya begini. Kalau malam beliau miridah gini. Ya Allah. Kenapa engkau ngasih rezeki saya? Padahal engkau enggak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya. Memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini lihat yang tidak butuh saya. Tidak butuh kita. Ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Engkau enggak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu rindu. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan. Apalagi orang memberi kiai. Itu kacau sekali. Satu sewa ujah suarga. Salam tembak satu juta aja luar biasa. Suarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga. Dundat-dundat. Itu ngeri lagi. Satu juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali. Itu di antara sebabnya beliau dekat Allah itu. Karena mu'amalannya sama itu benar. Di antara mu'amal itu yang diriwetkan di kitab Arishalat itu syariah adalah. Masyur itu. Tiap malamnya beritanya itu. Ya Allah. Saya sungguh sangat mulia. Karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati. Atau dituhani siapa yang mati juga. Ini bangga sekali. Karena jadi hamba. Hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrob. Kalau dalam bahasa tasawuf. Itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqamanda juga. Mereka punya pakem. Yang menjadikan Allah itu ridha. Saya beri contoh. Ini disini banyak makalah. Nanti saya beberapa baca. Tak baru. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang majusi. Beliau terkenal sahok. Terkenal sahian. Ketika ketemu orang majusi. Ya Ibrahim saya ini. Sehari saja. Ngasih makan saya. Kamu kan tukang. Ngasih makan orang. Terus. Ya tapi besar ke antus lima. Kamu harus Islam. Sepertinya Nabi Ibrahim adalah. Kalau saya menolong dia. Berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat. Berlalu. Karena Nabi Ibrahim tidak mau hormat. Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim. Tidak kamu terima satu hari. Kamu kasih makan satu hari. Ya karena dia majusi. Kata Allah. Dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan. Pernah kelaparan kan hanya hari ini. Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir. Tidak kasih makan. Minta kamu sehari saja. Kok tidak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim. Dipanggil orang majusi. Kejar dipanggil. Ayo tak kasih makan satu hari. Oh kamu sekarang jadi baik. Habis ditegur Tuhan. Terus kata. Apa seperti itu. Tuhan memu'ala malai saya. Ya na'am. Akhirnya Islam. Orang majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmi. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu nyun sewu. Satu teori. Atau kalimah. Atau apa saja. Yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusus. Orang khusus itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering diargon mesyur. Siada khusuan. Siada jahlan. Tambah khusus. Tambah budu. Bukan budu dengan makna salah. Itu tidak. Memang kadang itu anti ilmu. Misalnya gini. Ini contoh yang. Karena saya ini mengkhidmai ilmu. Bisa beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud. Diinjek orang fasek. Kepalanya diinjek orang fasek. Terus si orang yang sujud tadi. Ini ada di sukhayat muslim. Juga ada di ihya. Pakai sumpah. Allah langsung mewahyukan ke Nabi. Katakan ke orang itu. Siapa yang mencatut nama saya. Yang hanya bersat-satus tidak memaafkan. Itu tidak fair. Saya ini Tuhan. Kok bisa ya fair. Bisa yu adzik. Kok sifat saya tinggal satu. Yu adzik. Itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran. Saya ini sama orang fasek ya benci. Saya ini orang soleh. Setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kia ini. Tapi mau tidak mau. Ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu adzibal munafikina insya'a au yatuh. Ini contohnya tidak rocok. Potensi memberi tohbat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik. Tapi ya tetap bacanya. Wa yu adzibal munafikina insya'a au yatuh. Rasulullah kayak apa? Bencinya dengan waksi. Karena qautilu hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Lai salakamnal amri si'un au yatubah alihim au yu adzibalu. Akhirnya Allah marah memberi tohbat sama qautilu hamzah. Yaitu wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca hanya khusuk saja. Tidak baca. Pasti sama orang yang menginjek orang sujid tadi. Yang menginjek pasti salah. Tidak dimaafkan. Bungso pasti. Pertanyaannya adalah. Betul kah Allah punya sifat satu? Yaitu yu adzib. Makanya kalau kita baca. Misalnya baca Quran walillahimutus sama wadi wal arad. Ya sudah. Kalau nuruti rasa kita. Ya inginnya ke kita. Ya khfir ke orang lain. Yu adzib. Tapi Tuhan kan tidak terima. Bangsa ini Tuhan kok dicipti makhluk saya ini gimana? Tidak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu. Lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca. Mulai ulama dulu. Ulama modern. Setengah modern. Setengah dulu. Mulai ulama yang kedurnyan sampai setengah kedurnyan. Suka. Saya dulu itu tidak suka uang. Karena saya memang tadi. Bahasa dari Bapak itu wali. Kalau tadi Mas Natif jujur. Mulai Bahasoleh itu suka buli mertuanya. Jadi saya Alhamdulillah dia jujur. Bahasoleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya buli-bulian sama. Ini terus ditiru beliau ini. Itu. Tidak suka sebenarnya. Saya itu. Ya pokoknya tadi. Kalau orang daftar wali itu kan tidak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah menghentikan. Atau ayat-ayat Anfigu. Atau orang baik disifati. Itu. Hayat al-Khitab li'ahlil jiddi. Wassarwah. Ini hitam untuk orang kaya. Kalau isin. Jangan sampai ngongkon infa. Kalau kalau diinfati. Jangan sampai ngongkon ngamal. Kalau kalau dikamali. Jadi maka. Mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladlat al-Khitab bil-infak. Dan itu harus kaya dulu. Untuk bisa. Jadi tuniknya. Akhirnya. Saya Imam Sa'roni. Penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu. Nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita sudah wali dulu. Karena sudah senang harta. Jadi kayaknya keren kita. Dibang wali-wali. Karena wali itu. Tahu pentingnya harta. Setelah jadi wali. Kita alhamdulillah. Mulai kecil sudah tahu. Pentingnya harta. Kayaknya kita lebih. Wali. Imam Shafi'i. Itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik. Sufyan As-Sahri. Sufyan Bin Uyayna. Tapi ketika ketemu Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana. Tapi kaya raya. Pas beliau mau. Imam Shafi'i ini agak-agak sopan. Kalau sekarang tanya. Setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa. Kata Imam Malik. Yang salim saya itu sudah meninggal. Tapi muridnya masih. Namanya Muhammad bin Hasan As-Syibban. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung. Berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Shafi'i. Nah entah kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Shafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan As-Syibari di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan As-Syibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja. Uangnya dolar semuanya di meja. Tanpa kaget. Ini salah sama Imam Malik Imkar ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan As-Syibani. Kata Jabu bin Hasan As-Syibani. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah ini tak kasihkan orang fasih. Benti gue demenan, benti gue judia. Jangan. Jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal, angsal. Semenjak itu Imam Shafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai hakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek. Haram. Suasa ala islam yak luwala. Yolah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Shafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Seorang lagi-lagi itu ilmu. Akhirnya saya membaca kitabnya Imam Shafi'i. Namanya Al-Minanul Kubruh. Itu beliau ceritawa. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Shafi'i ini bilang. Kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang. Bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat. Iya sah sholat. Kamu tadi yuhur sholat. Iya sah sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus ketika kamu to'at gak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu to'at tapi gak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas di lak rondo ning dalan kalau maksiat. Bar sholat ratau syukur. Bar yuhur ratau syukur. Bar asa. Berarti kan nyifati Allah hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Sudah disitu al-minanul kubra pokoknya orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab terbentuk oleh kitab al-minanul kubra. Jadi disitu hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Gak perlu saya sebutkan ini agak sensitif. Karena ceritanya itu ada anaknya Kiai mau nyalek. Karena dia anaknya Kiai tanya. Mbah, dalilin apa nanti yang kepengen dati jabatan, menyari jabatan Tusa. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun. Oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf yang boleh jabatan. Terus beliau baca. Nabi Yusuf yang boleh jabatan ya Rabu. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf. Syariatnya itu mansukah di syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang. Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang. Anut Kiai wa'ala pemena anut Nabi. Masih ingat kali. Anut Kiai wa'ala pemena anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan. Ij'alni ala khuzainil. Jadi akhirnya. Semenjak itu faqih-faqih ilmu tadi. Saya ulang lagi. Akhirnya saya cari. Termasuk saya dicuruh bangun. Saya hak golekno dalilih na'wong soleh woleh jabat. Tenggu. Om dalil kok di order saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi. Am yahsudunanna sa'alama atahumu waw minfadlilas fakot atayna ala ibrahim alkitab wal hikmatah wa'atenahum mulkan ating. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah. Dikasih mulkan ating. Sebab itu akhirnya Kiai-Ki Indonesia itu mazhabnya safiyah semua. Politik ya kersol. Jabat ya kersol. Proposal ya kersol. Saya ini. Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang kusuk pasti gede. Kiai kok gelim proposal. Kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi. Itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu. Saya baca. Itu pidanya saya dengan Mas Nadi. Jadi bawa aja aja. Karena kemarin saya dibuli habis-habisan dikuda. Saya nggak punya kesempatan bicara. Di menantunya. Ini mu'ah ya. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibulikan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia buli berarti zulim. Ya sudah. Berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali. Sekarang tak buli. Supaya impasir. Jadi ini nolong beli. Jadi saya 22 hari itu. Kalau habis subuh ke rumah sakit. Tapi kalau asar pulang aja. Ya begitu terus. Karena mbak-mbak saya itu. Sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali. Itu kalau diingatkan secara ilmu itu. Terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid. Data itu valid. Sufyan bin Uye. Nah itu orang yang khusunya Masya Allah. Gurunya Imam Shafi. Gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan. Dalam kitab Khiliatul Awliya. Nabi Isa itu senangannya itu ceria. Ceria sekali. Nabi Yahya itu senangannya bersengut. Abusan. Suka. Kayak takut akhirat. Takut penyakit. Tapi bukan takut corona. Tidak ya. Saakhir-akhir ini fatwa. Sekarang jangan baca Uwes. Al-Qoroni. Tapi Al-Qoroni. Meskipun saya tahu. Ada yang baca Koroni. Di kitab-kitab ada yang baca Koroni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qoroni sementara. Sekali dibaca Al-Qoroni itu nisbatun ilah. Jadi makanya ini untuk sementara dibaca. Ngikuti yang baca Uwes. Al-Qoroni. Meskipun di syarah-syarah. Apa. Di fatiro. Wakilah. Di suku. Sudahlah. Sekarang harus dijemak dulu. Al-Qoroni. Karena kalau Al-Qoroni itu. Akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Saya melihat kamu kok suka tertawa. Sekarang akan kamu merasa aman. Tidak kena adab nyawa. Nabi Isa akhirnya balik tanya. Dan itu figur besar. Akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga. Setiap dakwah itu Nabi Isa nyari shirorun nas. Nabi Yahya nyari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang. Berteman orang baik itu baik lah. Nyaman. Akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Lima ada. Tanji itu ala shirorun nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk. Anatobi bun udawil maruto. Saya ini dokter. Tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak khiyai. Yang kancangan orang Fasek ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang Fasek. Yang mesti salah yang menjadi Fasek karena ketua Arabnya. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya itu suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi. Orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hediah oleh keluarga Pak Kores. Ada tanda tangannya Pak Kores. Dari Habib Ali. Dari keluarga beliau. Kiri kitab namanya itu Sarah Bukhari. Yang dikarang orang India. Orang modern. Anwar ya. Awah Anwar. Anwarsah. Orang-orang India. Ya orang-orang Sarah. Itu beliau termasuk mujadid. Kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya. Kira-kira sanatnya Syed Muhammad ke beliau itu tiga tempat. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak surahul hadis termasuk Waliwa Adahlawi. Terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Banyaklah Syekh. Itu beliau cerita. Cerita di kitab-kitab itu. Bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang. Ya tentang kewalian. Sampai. Dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus tak jadi Wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu. Wali ku mu'modal rasido. Sab'atun yudziluh muwafi lilihiya wa malazila ilazil. Itu diantaranya itu. Wa rojulun da'adhu imro'atun da'atujamalin wa manisibin. Fakawla ini akhufuwa. Mu'modal gak sido. Terus dijakwa ngayuh. Menarik. Munirakilem. Munirakilem itu sisa dati. Wah. Iku yudziluh muwafi lilihiya wa malazila. Masalahnya kita rasido gelemi. Itu masalahnya. Jadi. Gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Qubroir. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan oleh orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu umati mu'afan ilal mujahirin. Umat kesemua itu dimaafkan. Kecuali yang memperlihatkan salahnya desanya. Jadi gak boleh kalau sampai sekolah gak naik kelas cerita anaknya. Kalau saya dulu gak naik kelas. Kalau punya utang koperasi gak pernah bayar. Gak boleh. Cerita seperti itu. Kalau ditanya bapak dulu pinter gak. Oh pinter sekali. Harus bilang gitu pinter sekali. Pernah ringking. Ringking sekali. Sudah gak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lohoi ya. Saya dulu eskal. Kan nyon sawu saya ini sering diparani orang yang mau tobat. Tercerita gue. Saya dulu sering main perempuan. Sering mabuk. Tapi sekarang saya mau tobat. Gini-gini. Karena ini orang awam. Tak terima. Tapi saya bilang gini. Kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita. Tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru. Kalau jujur itu penting. Terus kok pak. Pokoknya menurutku. Lora oleh cerita. Lora oleh cerita. Ya guys oke. Setelah itu saya nyari-nyari sara. Termasuk kitab itu. Kok bisa. Orang yang. Apa. Yang tidak mujahirin. Orang yang menutupi salahnya. Malah dimaafkan. Yang cerita jujur pernah salah. Malah tidak. Sangat benar. Misalnya seorang bapak cerita. Jangan mau disi nak pacaran itu tak ambung. Misalnya. Anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung. Meniru. Bapak. Nah kalau yang cerita itu ribuan. Atau jutaan. Cukup zaman yang pondok. Itu rizkiku kombodoni. Kan terus jadi sari atun mutabah. Apalagi yang cerita ini. Ternyata jadi kieyo. Ternyata gitu ya. Tetap jadi kieyo. Jadi kalau pura-pura soles. Di rumah pura-pura soles. Akan-akan di pondok. Tidak pernah kodok. Tidak pernah setor meluntir. Tidak pernah apa. Tidak pernah apa. Kan. Katanya. Nah lucunya. Oke itu alasan. Alasannya Imam Muzali itu paling masuk akal. Ini saat cerita. Ila'aliman Umut A'barokahnya baca. Imam Muzali. Fa'innawaha ta'ala yakrohu zuhur al-ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahara. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa. Sajim. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal. Itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini. Karena ini niru kiai ini. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul. Dan semoga ya suci betul. Kan yang maksiat yang mau maksiat ini gak punya alasan. Karena masternya gak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang selalu Tuhan gak pernah konangannya. Gak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal loh. Kok? Ya tadi. Kulukumati mu'afan illal mujahiri. Saya dulu eskal se-eskalirkan. Tapi setelah baca ilmu kata Imam Muzali. Karena Allah itu gak suka yurul. Makasih. Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita. Kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Najib, Islam Nusantara, atau Moderat, macem-macem lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju. Bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firkohnya kebanyakan. Tujuh dua aja ngapalkan banyak ditambahi. Islam Nusantara, Islam Moderat, Islam Garis. Apa lagi itu? Oh Garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya umum macem-macem. Tapi setelah saya ulang lagi. Setelah baca. Setelah baca banyak. Itu akhirnya menjadi tahu. Karena. Apa ya? Fitroh. Fitroh salimah kita. Misalnya gini. Ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istis kok gak mandi. Kan gak terima. Dia seorang Nabi kok istis kok gak mandi. Saya ini kali muka ya. Wah kenapa doa saya gak mandi? Terus kata Nabi. Kata Allah. Inna fihim namaman. Di antara yang berdoa sama kamu. Yang istiho sakubro itu ada yang namaman. Tukang adu-adu. Nabi Musa ngajarin Tuhan. Ya Allah kan gampang. Kasih tahu dia siapa tak usir. Supaya gak ikut istiho sakubro selesai. Terus dari pengirahan lucu. Saya ini Tuhan. Anha'anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah. Maka saya gak akan namam. Anha'anin namimah. Bahwa aku nonamaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus. Duda-duda. Ya sudah aku sedih kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari. Hamba saya yang namanya ini-ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Natim itu bukan. Karena di antara wali itu ada yang hitam. Hitam terus. Gak apa-apa ini biar impas. Biar saya sampai menjadi wali. Karena mazlum. Itu ketemu. Setelah ketemu. Sama-sama. Anta barah. Ya saya barah. Terus antamusa. Ya saya musa. Kenapa kamu tahu? Jika saya tahu Allah. Ini karena sama satu Nabi, satu wali. Terus. Saya ini mau istis kok gak mandi. Tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya itu ngawur sekali. Bukan sekedar ngawur. Ngawur sekali. Ya Allah. Apa engkau sudah gak punya setok air. Sehingga gak ada hujan. Apa angin-angin sudah gak nurut sama jenengan. Sehingga gak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan. Fakah ada Musa ayyab disaw. Itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos. Dianggap doa yang gak sopan. Tapi kata Allah. La tadrib huya Musa. Fa innahu adhaqani filyao misalah sama roh. Dia bisa bikin senyum saya sampai tiga kali. Loh soal mereka maksiat. Maksiatuhum la tadiruka. Maksiat mereka itu gak ngefek ke engkau. Kok jenan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadiruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Makanya saya itu kadang berani berdoa. Indonesia aman. Secara fakir ya kadang. Maksiatuhum la tadiruka. Maksiatuhum la tadiruka. Kadang yang mikir. Ya anak sing toat toat mana ya. Tapi kalau mereka ada yang maksiat. Maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir. Memang kalau gak ada gempa ya yang sholat-sholat aman. Tapi yang maksiat juga. Daripada menggurui Allah. Sudahlah. Nggak berani berdoa. Sudah-sudah. Kusiatuhum la tadiruka. Kusiatuhum la tadiruka. Tapi saya sebagai orang muslim singapian. Kan juga pengen arham lah. Arham limnas. Boleh dalilu kangilan. Tapi gara-gara baca kita. Maksiatuhum la tadiruka. Maksiat mereka itu enggak bahaya tadi. Pun kuskira usah kaken pertimbangan pun. Udgan maul. Udgan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Qubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu enggak khutnya. Ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu. Perajin sandal. Ya Allah. Engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa. Nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa. Nanti saya yang masih litasi ada ini ada ini. Pakai aneh kalau dames. Apa. Pokoknya saya ingin setmas sama jenis. Nabi Isa yang terkenal baik itu. Ya faham mabibat sih. Hampir saja dibukul. Kata Allah. Jangan Isa. Dia mujizaya sesuai yang dia ketah. Ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain. Ini kalimat ini. Tasbih. Tasbih huwa bil khalqi. Itu tidak bisa. Tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang mutazila. Atau orang-orang khuarid. Mungkin kita lawan. Karena berdasar ilmu. Kena uang luku rusak. Karena orang luku itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya. Kamu mu'minah. Terus dites sama Nabi. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan. Allah layakullu fi makanin. Berarti kan masalah itu. Karena Allah layakum kami selihi. Saya juga pernah diprotes kiai. Kenapa ada istilah senyum. Istilah susah. Padahal Allah tidak pernah susah. Tak tanya kia itu. Saya kan sering bilang. Allah susah. Allah apa. Kok gitu. Padahal Allah kan tidak pernah. Tak tanya. Kamu hafal Quran. Tidak. Ya sudah. Baca aja ayat. Falam ma'asafu nantakum namimu. Itu doirnya asafa itu kan. Asifaya asafu asafan. Dikutkan wajan afala. Berarti asafa yuksifu. Berarti. Seperti dengan ata lah. Ya ata yak tiitianan. Kalau ingin wajan afala kan. Ata yuk tiita. Sama dengan. Falam ma'asafu. Mau kau semua insani gak. Susah sopufir'on wa kaumuh. Nah ini. Fira'on mari riket. Mari aku susah. Aku pengiran cititkan dini. Intakum namimu kataku. Akhirnya kayak itu. Jepulah ini Quran. Ya ada istilah Allah. Susah. Ya semua. Aku mengakui rapal Quran. Nanti sepontan bahasaku. Salah. Mbah orang-orang itu ada kembaraan di Quran. Sampai yang masih khusus. Yang rapal Quran. Akhirnya yang ini. Kata saya. Akhirnya. Jepulah ilmu itu penting. Semua ilmu itu penting. Kata saya. Jadi ini lagi-lagi. Illa aliman aw mutan. Jadi. Saya itu dapat barukahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi. Kalau kadang-kadang melihat mati itu. Rohah. Minkulisar. Kita ini meskipun nyun saw sekarang. Tidak zina. Tidak korupsi. Potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-Maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu. Gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fikuli khairin wal mawta rohatan li minkul lih. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal. Semua keluarganya nangis. Dia tanya. Kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Illa rob bin karim. Illa rob bin rahim. Jadi. Segampang itu untuk melihat. Nah tapi kalau kita tidak baca. Tidak baca. Seakan-akan. Wah mati ngeri. Nak menerokok. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indah zoni abdidi. Daripada menganggap menerokok masalah. Eleng pengiran. Lagi-lagi baca. Layamu tanah adhukum illa wa yusnudana. Bila. Jangan sampai seseorang mati. Kecuali dalam keadaan husnudan sama. Saya itu masih ingat. Saya itu pas bapak gerah. Itu tak antar ke karyati di Semarang. Itu mawkab udut itu sebuah karyati. Itu tidak sampai mati. Mereka menerokok masalah. Karena di pavilion. Sebelum mawkab udut itu. Saya itu mau khataman Qur'an. Baca asabdaha itu khataman. Itu juga khataman Qur'an. Terus. Saya rasa nangis. Aku khusus lukh otimah. Terus mawkab udut. Itu kok enak. Itu santai. Maksudnya enggak. Ya rilai saja. Seperti bahamu itu dulu. Saya itu. Ya ku bela wafati sering. Sering ketemu. Ya tidak hanya saya. Tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya bangun itu. Jom. Aku nak mati selosok. Berarti aku wang alim. Nak mati Jumat. Berarti aku wali. Kok enak tapi. Saya semua ingin tanya. Nak setu bah. Takat. Tapi kok. Kotongannya orang pantas. Ketika beliau nyatanya ke bundut. Selosok. Berarti seneng status alim. Artinya orang-orang dulu itu. Imam Buzali lebih parah lagi. Ya saya yakin. Semua orang Islam mati itu baik. Imam Buzali lebih parah lagi. Itu beliau kapundut. Itu orang yang perjalanannya tiga hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus. Beliau bilang ke adiknya. Saya nanti kalau mati yang imami orang ini ini ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini ini. Dulu enggak ada WA-nya. Enggak ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan. Habis sholat subuh. Alayya bil kafni. Kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah. Ar-rigo bil intikal ilal malakil. Jadi saya sudah rindu kalau ketemu engkau. Terus kapundut. Adiknya bingung. Karena orang yang ditunjuk itu harus tiga hari perjalanan. Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Wazaliwis kondok aku ini. Telum dinah yang lalu. Jadi aku langsung terus perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah. Ini cerita Mas Nadi. Yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Walaupun saya ini orang baik. Gak suka tukaran. Mas orang baik. Yang ngaku orang baik itu penting. Coroh kitab Al-Minanul Kubra. Karena kalau ngaku orang elek. Berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek. Dan bikin baik. Ini coroh pikiran Imam Saroni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan. Saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat. Kamu harusnya juga bilang. Saya habis ngamalkan ilmu. Saya habis dapat tidak. Kalau tadi kamu ya sholat subuh. Kamu ya baca Quran. Susah apa sih. Aku ini tahu apa. Cari Imam Saroni. Senengahannya kok. Kalau mau bermaksiat. Berselohong Widho. Memangnya apa mau amalah. Saya mau elek. Atau mau amalah. Ini rata provokator. Tapi ini cerita ilmu. Ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap berpas Mas Nadi. Karena provokator. Meskipun itu asli. Gak karena baca. Kalau ini asli memang. Suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahu yang Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya. Dia kemakomnya. Imam Saroni kan orang. Pernah siapa? Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus. Dulu saya itu. Bapak itu seneng. Kancanan orang meletih. Tiba-tiba. Saya dulu ya. Bapak itu kancanan orang meletih. Suatu saat bapak wafat. Si penderaknya bapak yang meletih ini. Tak kancan. Marah itu orangnya. Marah. Marah itu. Tangan-angan. Benar orang meletih. Jadi kalau tak tanya. Maksudah sarapan. Maksudah. Ternyata dia lebih gampang menghitung nikmat. Kok gak kerja? Aku kalau masih di Sulewuk. Kalau menginap orang kerja. Jangan lupa. Nanti di Sulewuk. Rocok. Makanan. Makanan. Lalu tidak lupa. Ternyata kok benar. Sementara si Sopan. Kurang ajar. Mbah pun makan. Sopan. Jadi yang berjauh di LKB. Makanan. 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 Kalau orangnya. Tahu anggih. Makanan. Makanan. Makan. Makanan. ternyata orang sopan ya kaja juga mau ilang sisi panen nake atau bahan enggak ada Oh terkis nama menikis soalnya meluh terus Hai cuman akan nyetakan apa-apa kalau berlebihan itu seperti saya pernah ditanya Hai kalau orang Jawa Timur tuh urutannya sama Giai kalau sama orang biasa itu kurang gurma kalau orang Solo itu sopan-sopan tapi ada sama-sama ada masalah kalau ada kultur semuanya sopan nanti umyukrimuna aliman wafasikon wasolikan wato lihan soleh sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang Giai Giai latihan ini kisah nyata orang itu temen saya ketemu orang Solo dihormati semat GR barokahnya ilmu saya dihormati orang itu bareng sama orang Fasek orang macam-macam ya dihormati yang sama jepulipodowai artinya gini kalau kalau akhlak itu bener-bener kelebihan tapi kalau berlebihan lafarqobinal alim wal wal jahil wal fas wasoleh watoleh karena semuanya di bermain tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia kadang kita ini juga berat-beratnya semua itu ibadua semua iyalua semua jadi terus kita ini migel yang bener yang mana setelah mengkaji ilmu lagi-lagi setelah mengkaji nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus karena saya kenalnya Mbah Dula Mbah Sahel semua masa ini min khaytul ilan karena ilmu ini yang cukup Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusus nggak cukup yang bisa mengawal Islam banyak sebab itu fa'alam mereka menyalahkan Ali karena nggak cakap mimpin menyalahkan ma'awiyah karena ngulingkan semuanya disasakan artinya khorojumin aliin wa khorojumin ma'awiyah hanya disebut khawari dia nggak bisa memaklumi kemanusiaannya manu-manusia makanya saya suka ada orang jadi wali itu karena sholatnya di belakang yang jadi sholat awal saya jadi wali bisa ini yang paling di belakang ditanya kenapa kamu ketemu saya di sini bukan kamu orang yang sholatnya setelah akhir terus Iya saya jadi wali karena sholat setelah akhir kenapa sebab itu kaya umrah surah pantas kaya suci-suci diwes wan pengiran wanita ngarep jadi yang mendorong dia nggak berani sholat awal karena tawadunya masuk saksanya kok mada pengiran kok ngarep kaya orang top cara santri kok setor nomor siji kok selanya kayak gitu jadi jangan-jangan yang setor paling gurih pinter mergota patuh sampai ngelalar maksudnya jadi kok penak jadi jadi wali jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabaruk dengan arisa lagu seri ya karena ini terakhir ya karena disini pondok Toriko saya menghormati salibadullah ya Mbak Nafek Guzaki itu ceritanya Mbahnya Mbahmul Mbahnya Mbahmul kandung namanya itu Mbah Ahmad bin Suhaib itu ngaji sama Syed Abibakar Sato yang Sohibuliana Nah Syed Abibakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato karena ada tiga saudara Umar Sato Usman Sato Abibakar Sato ketika mau kondur saya ingin torekoh terus kata Syed Umar ya sudah kamu torekohnya kitab ini dikasih kitab arisa lagu seri kitab itu sama Mbah Suhaib dibawa disarang Mbah Ahmad Suhaib Mbah Ahmad ya Mbah Ahmad Suhaib masuk kita syukur karena Mbah Nafek itu ngaji disarang menangi Mbah Ahmad Suhaib jadi yang solawat Askat Takhiyat itu itu masih dari Mbah Ahmad bukan dari Mbah Zibir dari Mbah Ahmad jadi Mbah Nafek disini pernah ngaji Mbah Ahmad pernah ngaji Mbah Zibir nah Mbah Suhaib ini pernah ngaji disini Mbah Murtado kacin mana disini Mbah Murtado waduro ya waduro ya waduro ya jadi ditaruh jumlah saya sarang itu Mbah Suhaib dulu itu pernah ngaji di waduro ya makanya saya diceritani Kang Mahmudi teranya Mbah Zin itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji soan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah Mbah Imam sudah sepuh sudah ya sudah sepuh wendileh kalau kacin apa apa ini badimondok gak ikhlas ya ilmu bisa dicupuk wong sarang tapi buat jaluk menang ya ini cerita dunia lagi ya jadi karena dulu Mbah Suhaib itu Mbah Suhaib itu ya Mbah-Mah Imam ya orang tuanya Mbah Imam ya Mbah-Mah Imam karena Mbah-Mah punya Mbah namanya Ahmad Ahmad tu bin Suhaib itu gaya nanya Mbah gue ratrimol ilmu Mbah itu kayak nolong kacin tapi buat jaluk karena sebagian masaya sarang dulu ya iskifatah di hajen hajen ya iskifatah dari sarang ya sudah seperti itu ya memang siklusnya seperti itu jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu saya tuh saat saya saja sudah menangi itu saya dulu ngaji Mbah Mbah mungkin jujunya Mbah Mun yang rujur-ruju ngaji saya nanti anak saya yang ngaji juju yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu sehingga terus tarik kembali ke kitab Arisala Al-Ghuseria dikasih kitab Arisala Al-Ghuseria sama H.D. Kumar Satwa dibawa ke Indonesia dibawa ke Indonesia barokahnya luar biasa dan itu cara ngarang menhajib ta'lifnya adalah menyebut wali-wali nah diantara alasannya adalah ikhtinat sirat al-mustatim sirat al-ladhina an'am ta'alihi jadi berdebat wasilah mendoakan orang yang sudah meninggal menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalahan itu adalah meniru mereka meniru orang karena kita tidak mungkin niru Allah tidak nikah kalau kamu niru nikah niru ibadah terus niru ibadah kalau terus di sini Allah langsung terus pilih acara ikhtinat sirat al-mustatim sirat al-ladhina jadi sebetulnya masalah kawul masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ikhtinat sirat al-mustatim sirat al-ladhina an'am ta'alihi mukhiril makhlubi alihim walantot terus ini saya untuk tabarruk sama ar-risal al-kushiriyah ini bukan niat menggurui tapi saya baca beberapa manhajif ta'lif pertama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di matoleh atau alumni-alumni usia muda tentu saya tidak akan gurui para kiyai tapi ini penting ya sepenting saya sampaikan jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham diantara yang disebut pertama terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh saya belikan daging belikan daging terus dikasih uang ternyata tidak cukup kalau tidak cukup ya sudah murahkan saja ternyata dimurahkan artinya tidak usah beli akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi apa betul Indonesia nanti ekonominya turun ya bagus kalau ada Corona gini-gini terus saya beri penjelasan mereka mengatakan ekonomi turun itu karena butuh yang tidak pokok andai kan orang hanya butuh makanan pokok yaitu makan dan minum yang pokok maka kita tidak pernah miskin terus saya ceritakan wali-wali dulu jadi miskin itu disebabkan kebutuhan kita banyak maka merasa miskin kalau tidak tersampaikan makanya istihna itu bukan bisek tapi anisek kalau dalam bahasa tasawuf latihlah istihna anisek bukan bisek kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu maka kamu akan nyari-nyari barang itu jadi kalau kamu istihna anisek memang kamu dari awal tidak butuh saya beri contoh begini orang itu datang ke saya orang-orang ahli ekonomi kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana bisa nutupi aurat kamu dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana milih mana padahal celana itu harganya hanya 50 ribu alpat 1 miliar wah ya milih celana kan apa artinya naik alpat kalau tidak punya celana sama kalau kamu bisa makan satu tiring hanya butuh 10 ribu dengan punya gedung tapi tidak bisa makan itu kan tidak mungkin seorang punya gedung tidak kuat beli makan kalau orang menghendaki bisa saja setruk kamu terlalu didikti oleh ilmu ekonomi nah saya dulu iskal iskal se-eskal-eskalnya wang koran itu hebatnya gitu kok kadang hanya ngertikan wakulu wasrobu wakulu wasrobu wawatu seribu saya dulu ya iskal tapi setelah tambah tua tambah umur iya ya makan itu penting jika nikmat bisa makan itu diatas nikmat punya alpat karena orang tidak punya alpat itu tidak apa-apa kalau tidak makan orang tidak punya uang 1 miliar tidak apa-apa tapi kalau tidak bisa makan tidak bisa minum nah koran itu harus diartikan seperti itu sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa kan ini pokok tapi karena kita didikti oleh adat seakan-akan kulu wasrobu itu biasa khalidinafiyah juga gitu ini kembali kitab yang dihadiakan pak kores ke saya khalidinafiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi kenapa Allah memaklumatkan ada kata khalidinafiyah kata ulama itu andaikan kamu tahu di surga itu seratus ribu tahun kamu tetap ada yang seretan gak nyaman karena berakhir artinya apa kalimat khalidinafiyah ini kalimat kata kunci di surga selamanya lama andaikan gak ada kata selamanya lama waduh berdimidah dari pitong pulau wayu kate jebulin kok rasido jebulin kok berakhir jadi gak nyaman kalau gak ada khalidina lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barukahnya barukahnya belajar barukahnya membaca nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena karena kita bisa seperti ini bisa apa semua itu ya barukahnya baca ini saya baca tabaruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja Kholilur Rahman Ibrahim ini di kitab saya halaman 170 al-risara al-fusyari ya saya bawa kitab yang sudah saya pelajari saya nanti ninggal untuk keaminan kitab baru supaya tadi karena ini ilmunya ulama-ulama dulu dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai karena dulu itu gak ada mesin cetak sehingga kalau mau mendobilkan itu harus ditulis lagi jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusah karena ini nulis sin yang lain nulis sot makanya nyonsau termasuk ada kiro asap asbabnya itu las ta'alihim bimu syaitir kalau riwayat kita tapi orang Arab al-luhutul fusa itu gak ada yang di sot yang bim anasaitoreh itu besin makanya banyak juga yang tetap baca las ta'alihim bimu syaitir yang baca sin ya nulis sot yang baca sot tetap nulis sin karena mau gak mau mau gak mau sehingga saya kalau belajar Rasul Usmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik misalnya ih dinas sirot zirot itu memang tak baca di kamis aslu sirot itu as sirot jadi umurnya sin sama sot itu tua sin kok tau loh tahun kelahirannya jadi justru yang sirot itu minas sirot dari sin saya heran sampai saya itu istiqoro masak sot sama sin itu tua sin tapi tak angin-angen ya bener karena madatul kalimah itu itu mesti yang pokok sot itu punya watak sifir kalau ada sifat unza'idah mesti prosesinya dia juga lebih mudah itu ada ilmunya di kitab Rasul Usmani sehingga wawawu yaqobidu waayab sud itu mesti tuasin makanya bahasa to yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus mesti bak sin to tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sot makanya ditulis sot tapi dibaca dan bayangkan kalau sampai ngarang kitab murid sampai ngarang itu setengah pinter setengah goblok setengah ngelamun akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din usah sekarang gak bisa wafi ba'din usah langsung offset sama semua kalau dulu mungkin karena tadi makanya Imam Shafi'i punya kitab namanya Al Imla karena Amla Alina Shafi'i'i'u Imam Buwiti ngarangnya Amla Alina Shafi'i'u gaza Imam Mujani bilang Amla Alina Shafi'i'u gaza Imam Robi bilang Amla Alina Shafi'i'u gaza Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel tapi mangkel ilmu ya kadang dibaca pas ngaji sama Musubah walam yakullahu kuf'an ahad pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kuf'an ahad lama-lama itu ngajinya gak pernah bandar emang Asim itu ya unik dua orang ini ngaji gak pernah bandar pas dipondok cocokan walam yakullahu kuf'an ahad kuf'an orang kuf'an cocokan lah aku diwaca'an kuf'an aku diwaca'an kuf'an cocokan ayo suan bareng suan makernya kita geger sama Shukbah katanya jeningan bacanya kuf'an iya tak waca'an kuf'an kenapa kesaya kuf'an yukamu tak baca'an kuf'an terus kenapa terus akrok tukaya Shukbah ala ma'akro'ani zirun bin hubes wa'akrok tukaya hafiz ala ma'akro'ani Abdurrahman bin Habib as-sulami sejak itu terus kita kalau bilang asim kiro'atu asim diriwayati hafiz karena suqbah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain lebih dekat ke nyewon sawu imam nafek imam nafek adalah imam sing yuhammis suka hamzah sehingga saya berkali-kali cerita andaikan tidak ada kiro'ah kuf'an kita tidak pernah tahu maknanya kuf'an karena mirip-mirip nakis wawi mas nazif padahal kafa'ayakfau kuf'an jelas mah muslam jelas itu mah muslam nah uniknya imam asim kalau fi'il itu pakai hamzah Allahu yastazi'u tapi nanti kalau masjid hujuwai jadi imam asim sudah unik untuk masjidnya di takfif dan jelas jadi wawu tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastazi'u bukan yastazi'u sehingga ada kiro'ah mutammi mahlil asroh misalnya imam ja'far al-qariq kholaf hisam semuanya gitu kalau saya jadi yukmin itu protes amanah asluhu amanah alawasni af'alah di'elal imanan asluhu i'manan alawasni if'alan uqdila tilham zatusaniya ya'an niwku'ya badal kasroh kenapa yukminu tidak jadi yuminu mau sama-sama sebelumnya ada demah kalau sebelumnya fatkah kan jadi alif amanah sebelumnya kasroh jadi ya imanan kenapa yukminu tidak di'elal imam asim ya aneh yukminu gak di'elal amanah di'elal imanan amin di'elal wailaka amin dari kata amin akhirnya dua miret di'elal protes sehingga ma'am asim jawab wujh tajong kwe ngajimu juga bareng kwe kusubah tak wacak nor guruku sing jengizirin bin hubes kwe hafes tak wacak nor guruku jengizirin bin hubes jengizirin abdurrahman sing asulami kwe srosatak kok meneh nah semenjak itu terus angin menikiru atu asim ala riwayati hafes tobi riwayati sama yang tak ceritani zaman nabi sugeng itu ada riwayat wong beduwi itu muhammiz orang bani tamim itu suka hamzah jika kalau manggil nabi itu ya nabi Allah he wong sing nyerita no tentang hukumnya Allah karena imam asim baca gitu di fiilnya nabi ibadih anin nabi nyerita nasir amma yata sa'alun anin nabailah jelas itu mahmus lah tapi pas bilang nabi yun itu ditakfif pakai iya makanya masyur dikira asafkah wa kuraisun nam tuhammis wa banu tamimin tuhammis orang kurais itu gak suka hamzah banu tamim suka hamzah sehingga kira ada kuf'an ada kuf'uan ada kuf'uan hus'an karena ya jelas matinya haza'a ya haza'u mesti bisa kalau mas nabi senangani kuf'ara ya furut takfirah niatnya elek ini sorof betul bukan niat nyerang siapa-siapa ini bener-bener sorof bener-bener gak punya kepentingan sehingga jakfar al-asir atau dibacakan jakfar al-kari bacanya ya minan nabi in ya ayuhan nabi'u dan kita nyaman kita sebagai peneliti tafsir nyaman karena terus jelas maknanya ya yuhan nabi'u he wong sing tukang nyeri takna ketentuani Allah misalnya nabi nyeri takna siro'ibadi inggirapura kawla'ing sun an'ni an'al kuf'urur rahim atau wa nabi'hum lan nyeri takna siro'hum inggwongakeh anduif ibrahim tentang tamu-tamu ini nabi ibrahim kita tahu kalau nabi yun adalah yaknya bukan asli dari hamzah adalah karena ada kiraannya yang menafek yang menafek seperti itu karena tertular banu tamim buatan terpapar wah lagi-lagi karena baca makanya adun ya mal'un atun mal'un fiha illa zikrawah wa ma'walahu wa'aliman wa'amut aliman karena kalau orang nggak baca itu mesti ritep biasanya bentuk takdim saya ke keluarga matoleh ke keluarga sini meskipun ibu saya gerah karena nandikan beliau sadar juga pasti nyuruh kesini karena termasuk spesial memang jadi antara bapak itu walau wasiatus pokoknya sarang, kacen, lasem, kudus sudut ulang-ulang makanya bapak ini tadi saya casukan sama saya bapak saya itu nasibnya agak sial punya guru tiga itu keluarganya ibu semua di tuban ngajiki ibu keluarganya ibu disini Mbak Zahal Badulah keluarga ibu karena ibu saya masih turunan Mbak Mutamakin lewat Mbak Asnawi sepuh apa kudus terus di lasem ngajiki Mbak Mansur keluarganya ibu karena Mbak saya kandung itu namanya Fatimah itu punya abah itu namanya Mbak Kholik Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar Umar itu ya lasem akhirnya bapak itu gak pernah berani sama ibu karena punya guru tiga itu keluarganya ibu semua makanya bapak berdoa kemungkinan nasib pemrakau aku istri saya itu orang Sidokkiri Alhamdulillah gak pernah ngaji di Sidokkiri jadi aman tak tukaran itu bapak jadi bapak itu karena punya guru tiga itu semuanya keluarganya ibu jadi pertama ngaji sama GZBD Hatam terus sama Mbak Zipedi diantar ke sini tiba-tiba lah GZBD juga keluarga sini karena GZBD itu punya ibu Hafsoh Hafsoh bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sipo saya sama Mas Nazim kira-kira Sipo Mas Nazim cuma gara-gara beliau agak telotok jadi saya gak sopan tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak Soleh itu jadi di dunia wali itu memang ceritanya ada orang itu tukang kulak homer tapi jadi wali dulu lah tapi kalau sekarang uangnya gak cukup jadi ada satu kampung yang dapat suplean homer itu dibeli setelah dibeli dilarutkan di sungai sehingga lama-lama agennya itu janggal kalau kampung situ tak kirimi arak terus kok gak ada yang mabuk ternyata supaya kampungnya gak kena mabuk ditebas dia terus dibuang jadi wali akhirnya ya penebas arak tadi ya apa mas nanti begitu saya gak tau ini kan misteri jadi wang dunia wali itu aneh ada abu yasid abu stomi pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya makom saya itu siapa gitu ya itu yang tidur pinggir kamu ya Allah ini kan penggawainnya tidur kenapa saya yang tahajud terus masak setara dengan ini saya tahajud terus tetep menganggap aku aku kira tahajud tak salah ini ngerti aku itu hati makanya di tinggal turun jadi saya ibadah terus rodo nganggap-nganggap aku rapati hati ya ada ilmu gitu aku itu guman saya ini karena khawatir jangan jangan mas nanti baca itu wah kalau baca itu ya repot maksudnya ini kan ilmu lagi-lagi ya cocok gak cocok ini ilmu makanya ilmu itu kan ya sudah saya itu gak suka orang munafek tapi kata Allah insya'aw jatuh ya sudah kita mau tegas gimana potensi Allah bisa mentobat saya pernah soan sama Mbak Munda berroh mazhabku mincilah secara tiang kota Mbak Jeningan itu terkenal ira tegas berroh mazhabku saya kebetulan ya orang itu pintar Mbak Jeningan ya Mbak Jeningan Laisalakaminal Amriseun awyatubah alimu ya iya Raja Lillas Allah Dewey ku ngadepi wong Fasek Raja Lillas maksudnya Raja Lillas itu kadang yang maring itu kadang yunyik mulanya aku melok Raja Lillas yang wong yura roh jadi Raja Lillas itu yus mazhabku berarti Raja Lillas itu gak jelas kira-kira gitu terus barang dengan Ramudar roh mazhab yura jelas iki koyobahmu jadi terus ribet kan nganalkan ilmu lagi-lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu ya coba kamu misalnya yang cerita orang yang diince kenapa sifat saya tinggal menyeksa saya ini hofer kata Allah siapa yang menjamin saya tidak maafkan bisa saja saya maafkan tapi ini sifat saya kok tinggal satu ini gimana yang hilangkan satu yang yakfir ya sudah Allah nyifati dirinya nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dula Bapak itu menadidawi Mbak Dula ini saksir sekarang nur kejogeman nyifati Allah orakaya Allah nyifati piyambak di Quran jadi diantara wasiatnya Mbak Dula ke Bapak saya masih ingat betul kejogeman nyifati Allah kecuali sifat yang dikenal Allah piyambak di Quran setelah saya ini menganggupan dari Imam Saroni lah setelah saya alim ternyata betul saya nuruti emosi mangel sama orang Pasir saya nuruti emosi benci sama orang Munafiq tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya a'aw yatu baik sudah Allah yang Tuhan saja bisa soal mangel ya karena saya bahasa Riyah tapi tetap nganggup potensi diberi dokter ini terakhir saya baca ya Bismillahirrahmanirrahim waqilah inna majusiyan istadufa ibrahima al-khalilah faqolalahu in aslamta aduftuka kalau kamu islam malam ini tak jamu karena dulu gak ada warung semuanya padang pasir sekali gak bisa makan ya gak bisa makan faqolal majusiyu iza aslamtu faayu minnatin taku nulaka aliyah terus famaral majusiyu faqolalahu ta'ala ila ibrahima alis salam ya ibrahimu ya lam tud'imhu illa bitah yirihi dinah lam tud'im urange keimangan siroh ini at'amayut'imu apa? it'am manusia perkara soraf tak ini dia dia itu soraf tapi niatnya like kalau saya ini betul niat maksudnya ada yang disindir kalau saya ya soraf betul lam tud'imhu illa bitah yirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nud'imuhu ala kufrih malah tujuh puluh tahun dikne'u muris bitah yirihi bitah yirihi tak keimangan terus lagi suungi diri semangin jalur kuwek syaratnya misal padahal tau tak keimangan bitah yirihi tambah syarat misal wa nahnu mundu sab'ina sanatan nud'imuhu ala kufrih falo aduftahu laylatan madha'alaika misal keimangan suungi tak nanti keimaharat madha'alaika masalahnya apa? suungi waayu malah bitah yirihi bitah yirihi terus famarro ibrahimu alis salam menyebut saya ini didegur Allah disini agak saya janggal itu pakai hamzah kotak saya jaranya bingung karena mungkin naskah yang benar itu arid karena dari kata tak arid jadi jadi saya mohon sekali karena apa ya saya betul-betul inget betul ya wasiat-wasiatnya bapak tentang madhullah diantara kalimatnya itu tadi nurke jogeman nyifati Allah orakoya Allah nyifati ning qur'an jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasih mereka nyari Allah gimana dengan orang fasih ya ada innawualah jilqomal fasih kini ngini tapi ada tadi wayu albibal munafitina insya'aw ya itu makanya senawawi albantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'ladi inatuna robba kum bilo wa tati wal asiru duna wa jayat terus sampai walah tak du'e nakaan hum walah tak terus itu adalah orang kafir namanya ini 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 tapi aslamu wahasuna islamuhun tapi akhirnya mereka islam wahasuna islamuhun jadi itu termasuk sisi hebatnya senawawi bantani jadi misalnya walah tuti man akfalna kol bahu ang fikrina watta bahawahu wakaan amur wufurutuh beliau menantang ini uyeinah bin fisen sama ini 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 tapi akhirnya orang itu fa'asnamu wahasuna islamuhun akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa islamu wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikrotun temik mikir mikir fi ala illah inda lembira-bira peparingi Allah evi ni amihi dikse inda lembira-bira ni amati awal latihkan asbah koha kongkus nyempurna sopah waha ing ala alena ingatasi kita ilo alam taro anna waha sakkharalakum mafis samawati wama il ardi wa asbah khoa alaikum ni amahu dohi rotaw wabatina bukya wongku mikir ni amati awal pirang-pirang cik nikmat jiru cik nikmat batin nikmat dohiri misalnya kisah ngopi rokok nikmat batin terus kini bayang nung amun sing indah-indah wisi kwe suang apek rauh sarokok diharam no kagukwe jadi aku lah setuju rodok haram tapi ngusama nakir diharam no malah dia bingung ngegak stres fikroton utawi mikir fi ala illa in dan berapa perangnya peparingnya efi ni ami jadi disaurepure pemikir sisi nikmat rasa mikir musikah ruwet mikir ngeponek misalnya bujomu ngwamuk terus sanggupnya ekspresif ekspresif ngwamuk misalnya curiga bapak kwe wah semuanya seneng ngeliyah ya kuduk bujokuk pinter mampu wain capitalism ain't burgu namun its instingonya jalan no instantly nyak nyak kaya koro nanang tenang pucukku itu mesti lanak dengan roh ngaji kok butuh pucukku itu lanang tenang Alhamdulillah nyolah tehono yo ayo hebat dengan hebat bertujuh gak nih maksudnya mikroton utai mikir fi Allah ilahing dan berapa-apa parinya wawah evin amih itu keseimbang berapa-apa matahawalatikan aspah uang nyampurnak nasopo wawah ini amalena ingatasi kita wata ya hulan pira-pira parengi awalatikang awusolahakang numekakna sopa wahaing ato ya itu wahaing ni am ilaih namaring kita wala wala ta'ala fazkuru ala allah ila allakum tukhikun ini agak bintu jauh masalah-masalah problemmu tapi jauh nikmat-nikmatnya misalnya bujomu minggat anak murah percaya kuwe, mertua murah percaya kuwe jauh nikmat rupanya nikmat iman sampai islam terus nikmat tau ragi jadi sekidaknya uribu sepantes dibuja kan, orang ispegatan tapi alhamdulillah kan, aku tau rabi gagah kan tau aku limang tahun keceloung dibuja tapi saya ikut kayak gak dibuja menawa pengiran ngerasak no, bujuku ganti kan, jadi orang ngerasak no orang ngerasak no, orang lorong semuanya elek nikmat, elek nikmat laku orang payu-payu kan, mungkin pengiran iku, lagi milih no yang terbaik mulanya mulanya orang laku-laku kan mereka produknya khusus semuanya elek nikmat suka nikmat tak pas malat kan, namanya kok tempeda ini ngak, iku kan latihan siut tapi bareng ketemu kok segini bakmi kan ini latihan siukur woy usungan woy sing woy nak terus pokoknya elek ini dikwoy pengiran pokoknya elek sisi nikmat pas kuru halak pokok elek sisi nikmat kayak aku loh di murid ini terus kok sabar di murid raja jelas loh, ini tantangan ngawur lak di murid jelas itu ada tantangan tantangan itu yang orang orang jelas kadang ngaji, kadang orang kadang paham, kadang orang itu tantangan bagi seorang guru harus tantangan papakurumenga kliing yang sirakabai ala'awaux yang berapa-bapa ah arinya Allah lakal aku mohon ngona sirakabai itu flihun jadi beja sirakabai jadi syaratnya orang beja dia orang ngilink ngilink sisi nikmat bujong ngilink sisi pro belim malah yang ngantil kolam nak beja menguamu itu yang ingin epsesik kalau nanti mojo dikitab itu di karang diyang alim ini ngonyontok nikmat itu woy ulujuk terjadi contohnya kan koy nak suka barang melarat kancamu dua dolan umumnya orang tidak menganggap itu musibah jaman aku jahabat suke dua ini barangku melarat itu tidak tahu itu jari ulama'iku harusnya itu satu kenikmatan Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nilai itu harusnya satu kenik lakuk-lakuk misalnya disini ada geng alpat atau geng susuki atau geng inova terus kita melarat jadi buruk orang tidak membawa itu kancam tetap dolan jadi tontonan itu orang tidak membawa itu kalau kamu disikrat dolan kabel sehingga ke melarat tanem gak ada yang lupa mau orang tidak membawa misalnya melarat kancam tetap dolan tetap dolan ronok gue inova tetap dolan ronok gue alpat terus kita ikuwe pas buruk dengan orang orang malah isin karena orang mikir pengiran diajak ngunikus dipikir ternyata lu emas lah misalnya jadi kiai terus partai politik juwato serangan yang marah kan malah enak semancing nih gue nih gajah wong ini untuk wadrwesu ternyata timbang kancam di seiknili itu sekolah tontonan gue ayo milan di mila di lalek no konco apa mila di tili di lalek no konco jadi pengiran desain konek wes bucok kok pangang mau coba coba tapi wong senang ane bayang no donya kok di karep no aku jangan suka konco agas yaudah lah pengiran ngeresak no api lalih panjang ini kayak apa ya nyesali wajam zaman sukeh di miliki pas di burung-burung disentak kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita sentak orang singkrohkan alhamdulillah man tau sukeh loh ngawur ini kan harga dirinya ada sisa-sisa nih ini dia tau kalau nanti dola di konco singkrohkan nah gua kan kiai kena di kias kiai 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 biasa lah bisnis sopo juga tak tuh wilik masuk saat itu tak tako ini ini aku tak ngundeknya tau monda ini diswayai jadi wali gak jalur syukur jalur sabar nombok musibah ya gua siap serta hahaha mati kapan-kapan nanti kita kakini aku sias jadi wali jalur melarat siap kaki kakini orang saka susu kesan hahaha hahaha ngereg kita mungkulah gue yan seke sebaik gua ampun namun melarat si geku yan gitu ya pak yang mau suaka ku fanaticnya kali ya adfadkuru ahla allah lalakum tersifat loh saya itu masih ingat loh kalo ini tak cerita tak hatus saya tuh kan yaudh disik ya rapati sukeh sukeh anjaran ngulung nyai kan 2005 itu sering gerak sering gerak macam karena ditinggal babak mungkin wajar sepuluh nanti duit gue namun limang juta nomor kita bayar rumah sakit itu pas lima juta mau susah satu sen kalau ngomongin embek santri sing takkan bayar cung duit ikin tekno gue bayar gerai ibu nih rumah sakit aku seneng duit gun tek ke itu mbak ngakusi wong tua kaya opo inani aku nak duit gun tek mergota anggul nengbar tangguh singur aja watah tuh tuh banyak orang naruhan itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal anak itu nyanyi anak sering ngeluh karena duitnya nintek ngurumat ibu kareng takkan danyi kulun nganti nangis cara mikir aja ngonokwe sing bangga duitnya nintek ngurumat ibu berarti nintek filibadah kaya opo nantek gue mergok kato tong nakal kato judi jadi kita ini karena sering salah bahasa kadang sangri lahi ngomongin uang tua aku loros nintek nodohnya mestinya jangan bahasa nintek nodoh nyodohnya aku tak tasarokno ke hal yang benar alhamdu ngomongwe kliru senau tuh bilang yakin jadi latihan kalau gue ngini ngaji sing sukor ada waktu dianggarkan lin dianggarkan apa yang ngapain kita mau buku jamu buku ada pelatihan pelatihan yang harus sabar kita kan di training lalu ini aku gak usah training sampai pengirahan dikakai orang judas itu lah training lalu apa aku uji nyali di sangiran di daerah-daerah uji nyali gak lebih buku kereng usul orang mana saya kan senangnya outbound dari uji nyali ngilwati jurang wah seru yakin seru seru kue Rai Soblojo tetep wali ngomong seru dia hahaha aneh-aneh konek kura tantangan loh tantangan biya ngelihwat sangiran ngelihwat siapa terus nganggu safety nganggu sabuk dia didulok kancahnya ada tim sariah rauh nopo tantangan rauh nopo tantangan tapi gak ada pibu coba yang ngapok kok rauh tim pema wah rauh nopo tantangan ini pemenangnya pas ngirisik berapa ngono peso nih wah hahaha hahaha uji nyali gak ada luji nyali saya kan bagian dari hiduran nah itu elemenya yang 4 kurung ala Allah ila Allah kumpul 4 kurung mongga ini dianggir wong kok eleng sisi nikmati Allah inisya Allah la'allakum teflikun mesti jadi begitu dawai ibn abbas masyur la'allah fil qur'an li tahkik ya la'allah fil qur'an li tahkim bahwa la'allah ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mes soal menawa-menawa karena seorang hemba harus dilatih berharap-berharap tentu seorang hemba itu gak bisa mengatakan mesti-mesti tapi dari rencana Tuhan ini gue mesti kenapa gak mesti bagi kaitan dengan kita karena kita kadang tidak memenuhi sah syarat jadi mesti corak Allah tapi salahmu dewi tidak memenuhi syarat misalnya gini mesti yang ketakwatanan mesti diberi solusi sama Allah problemnya ketakwatanan tah orang kenapa banyak orang ngeleng nikmat betul benar gak dia ingat betul nikmat jangan-jangan gaya-gayaan tak ngopi rokokan Alhamdulillah jangan-jangan orang kok sampai hati tapi kalau betul Alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmati Allah insya Allah ini problemnya kan gak gak mesti paham ya jadi kalau mesti seorang Allah mesti-mesti tapi kadang kita yang gak memenuhi kualifikasi bersara bersara kalau Allah ta'ala wain ta'udullah menilai ngeleng ngisirah kbh nikmat Allah ngitung-ngitung nikmati Allah itu suha mongkoraiso ngitung ngisirah kbh yang nikmat yang mau misalnya dibujuh kereng tapi dua anak loro ini bayangin ini bujuhmu susah apa aku gak dua anak sehingga orang kok dilok bujuh ini tapi dilok anak ya Allah misalnya aku radianak kalau apa susah ya akhirnya susahnya kan jadar anakku itu kok bujuhmu sayangnya kok kereng tapi kerengi bujuhmu itu nak ditimbang orang-orang ngalah nos senengnya mdw ah ke mana nak raini anakmu rano sing milibu jumi bisa seneng hahaha makasih makasih anakmu namun wakam koyok bapak wakaku salah wakaku wakink wakinkau di dalam menghitung syarikat bae niqmat wakak ini amati wakak 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 yang ibadah itu ya benar tapi hukumnya pengirahan itu detail termasuk yang dibakas detail hukum masalah suaminya apa istri, sampai tukarannya dari awal dibakas pengirahan karena potensinya itu memang iya sampai Allah mengatakan kadang watak yang kamu tidak suka itu disitu banyak kebaik memang kalau orang widok sering marah ketika kurang pulang itu bagus satu ekspresif dua takutnya secara medis kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek dikesehatannya buruk sekali anggap baik aku terapi anggap baik terapi terus tersalurkan terus jadi kanker seperti meskipun aku luka jenis damuk luka tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu maksudnya Fahim itu umpoh-umpohan seperti yang mengalami ini saya ikuti kan juga umpohan itu nyata jadi orangnya hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolaki dibakas nekaya dibakas proses sosial dibakas mulai kata itu itu anwang liyo dibakas termasuk potensi terus menerus tukaran tapi dawe pengiran faingkarihtumuhunna fasa antakroru se'awwaj'ala wawfi'i khairang bisa saja watak yang kamu gak suka dari istri kamu disitu banyak kebaik kebaik milai judul terjantungan kayak mati apa apa ramah bareng wong lanang bareng wong lanang kok yu jantungan gak ada pilihani ayo milaih di mati kau diamuk baik mati jantungan mergawang geruang diramai ayo milaih di gak ada pilihani uribu uribu samu gampang tapi uribu apa terus tuk wong elek ayo berkauh berkauh resiko terus milain tuk wong elek ayo milaih di tiap api buah rawani buah itu kunjungan wali matahul ursi berkauh buju nelek karena akhirnya rawani tak ngertekau di wian karena apa aku dikauh buju nelek tiap resepsi tak ngertekau karena apa buju menambah buju sampai lucu ngilangi dosanya wong-wong kese lakirnya apa nak roh berkauh buju jantungnya pagi itu zaman mondok aku melete tapi kanca-kanca ini sementai dijatuhi hatinya gak dong ngerti di buju nelek mesti dosa wong dari laki dosa terus apa mesti ngeyak daripada ngomong dosa ngeyak sadara tajak wong-wong-wong wong-wong-wong itu bodean itu wong sholah lakirnya gak ada pilihan uribu misalnya buju muayu buat jatah resepsi ya mari dosa wong-wong-wong lakirnya lakirnya tapi kadang rati jatah si ngundang ya nyalakan kalau habis buju si ngundang ya bodean ini kalau ditakok uribu serana pilihan uribu makanya kalau kadang-kadang ngeyak pengiran pun kesti kalau agar urib nguntun maka ngek kersani pengiran nah jadi milih dihukum ngajak buju wong-wong lakirnya dusa ngajak buju kanca-kanca kanca-kanca gak ngergani orang sekeluarga tekopi ya karbidonya mulai ngerus harasak ngerus tekos mangan ngopi buah mulai enak tepak ebek buju ratepak ya diwian sokak muntahkai kenapa ebek buju tegir ngejau ngajak buju kenapa ngejak tegir muntah tegir jadi jadi wali dewi sokak masyawa karena malam nyasa lam nyakun lo seneng dikonjok kewajok seorang guru-guru madrasah yang ngerikan konjok seorang santri namun papat seorang papat diilang kapes seorang yang langgar berubah lucu-lucu ceritanya seorang yang langgar selagar berubah sementing imanku berubah yong hiburan dikonjok kanca mulit-bulit seneng kemudian aku tak dirubah bapak bapak karena konjok kanca bapak ceritanya menceritanya bergadanya oke segera di buju mpun wangso kok pinter buju mulai ngomain kok ralamat buju buju itu pinter terus ngerti melak gue lorong balik ngomong tuani ngomong tuani juga ini ini pinter ini di buju minggat kok mulai do alhamdulillah rahum ini kok itu sisi api ini ini fadz kuru ala Allah lalakum tefrik suwa ilang nikmat berpikir sekali nyukuri Allah, kayak apa gitu jadi aku untuk apa aja yang aku ingin ini, ini sisi, ini mati Allah, aku ingin ingin ini aku kelahir dari itu terlahir dari itu, aku tambah seneng pengeran tambah syukur nih, pengeran kayak apa, luar biasa jadi kayak apa dengan aku syukur nih bapak-bapakku, bapak-bapakku bapakku buat nanti susah, hape kapudut itu gue bapak itu hape kapudut itu cek gue masti gue ini berkorongan sejumnya seneng dunia sungur si pengeran aku mati sungur si pengeran seridak noridak nor sana asaku khusyul khotimah itu seorang itu seorang diri bapakku, badai kapudut itu pengsaranku seorang diri seorang diri hati itu bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat itu gak nontonin aku yes, mati ini Mekah awalnya itu sudah kayak terencana saya itu tahu betul wong, saya beberapa hari sering kepanggir bahkan jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang dieksoswi publik, beberapa uang itu dititipu naku si bagus sebab putra barbe bambut dawe beliau bap, dua ini naku teko balenonnya naku urat teko, begini kan bucah-bucah beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu, kayak semuanya terjadi beliau sering cerita naku bambai kapududino seloso yang saya kenal itu guyoni beliau gini guyoni itu apik-apik aku nak mati seloso berarti aku ulama aku biasanya ulama, aku mati seloso aku seloso setulah bodohnya wong orang-orang arah berani ulama ini maksudnya tema ulama jauh-jauh-jauh mati seloso, orang pengaruhnya maksudnya ini bakasan ulama maksudnya kamu kok mada-mada aku nak mati seloso berarti pengiran nganggu ngalimku maksudnya nganggu status alimku maksudnya orang ngertikan maksudnya orang ngertikan status aku nak mati seloso, berarti aku ulama nak aku mati ini jumat berarti aku wali tapi gak ngapain jadi artinya gini betapa khusnudhanibamen mati seloso ya, status kulama mati, mati, mati mati, mati mati seloso ya mati mati jumaat wong mati malah nak mati munyakang jam solas malah jumaatan mati bareng kok jadi semua ngerajelah sih kayak gue ini apa enak malah mati ya mati wong maksudnya lukulah tenang, lukulah ini lukulah ini aku setiap sama saja Sayyid Abdul Al-Haddad itu harus dilenggirai karena zaman itu sebelum beliau wafat Sayyid Abdul Al-Haddad masyur kutub itu itu dino dino seloso mereka Allah mereka tidak ada gunung itu seloso mereka ada gunung seloso terus beberapa ulama mereka ada gunung itu seloso mereka ada gunung itu seloso mereka ada gunung itu seloso tapi beberapa keluarganya bangung itu kadang-kadang Jumat jadi keluarga besarnya bangung itu seloso anak gue selalu milih diino gara-gara aku anak gue mati ya mati rasa ribet jadi orang-orang gitu beli beras dulu buahnya terus kemarin ke Jogja sejak 1-2 bulan bapak merikini kemarin ke sampai soan pak sini dahlan pamit ke jadi jadi mati nih orang-orang pilihannya pengirahan pengerti kalau ditukar ada tanah kalau masing-orang begini ini tanahnya saya sempat tumbas waktu bangunan waktu fundasi bertakuk di tonggong-tonggong dino maka kalau masing-orang begini waktu fundasi ini saya tumbas ini termasuk beberapa pintu pintu itu 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 ini pamit dia dia relax santai dia terus 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 ika I'igue mati bulger 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 berada awas ke «kk footprint » maksudnya di 23 zaman Bio ternyata mati ia ternyata tapi uster kalau ica sepuh-sepuh mulang tasawak, hari yang sampai kabudu itu gemes, itu merah pasar, jauh Indonesia pasar itu kok kafan, tidak ada adik, jadi mas dudin, dong ini di kafan dia kak, kita pikir apa, kafan dia tak, terus subuh, bersubuh, terus wiritan itu lucu biasanya kan umumnya wiritan dengan menurut swanaw, alhamdulillah dia enggak wiritan, ya Allah ar-ridha bilintikol ilhamul dikawila carika mun kestikulah mun ridha, ridha mun ridha, balik tengk jenengan ridha terus kabundu, jadi adik, eh, kecilnya kak, gak tekan kafan buat itu kudu, lalu itu yang lucu, lucu sangking kabudu di imam guzali itu dulu kan dia ada WA, kayak mustafanya serawali di WA beragus, aku tahu semedun, misalnya tetap wali itu semedun naruhnya ini semedun suwi, dua WA nya lo, dua WA nya lo, suwi itu kekakunha imam guzali ini, imam guzali kan di antara pesanan ini ngadih saya jangan shalatin kecuali datang orang ini ini kalau nyebut si A si B itu wali-wali kutub orang ini ini wadih yang mikir waduh itu kan antar negara apa ulama itu kan antar negara tapi itu wakaya Imam Wazali setelah lucu nenek tekannya ya pas bersiap di shalatin berdikavani di shalatin mereka datang mereka cancannya bareng tekal Tunggung Dino WiGi pamet aku banget repot soal di balik kacau eh kacau deh ngurangan gue orange gue aja ya gimana pendiru ya ga berisai kaya veseong orang arah jadi dia santai kalau menarik Rasulullah SAW nabi malalui tertip menarik ke malaikat kontenten raka di nabi gak gondang tapi jadi kanji nabi kembali ke isra'il sendiri kone seh ngentaini aku Fatimah Tukol ngentikan ngentikan aku malikat isra'il kontenten semangat sebuahnya semangat amal ini ini kena keren ini berhati-hati nabi buangnya tertip berhati-hati mau tertip buangnya tertip nabi ini aku melaibu jibril dulu, mikael dulu beliau ngentikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait masalah hati agama dipersiapkan bedak Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik Anisa, anisa, umati, umati, asolat, asolat Ketika Syedah Fatimah datang Fatimah namuangis Barang namuangis, senangis-nangisnya Syedah Fatimah Karena tahu abahnya Mokabudut Karena beliau di depan ketemu walaikat Israel itu siapa Abah itu Israel, namuangis Fatimah Jadi ketika Syedah Fatimah nangis Syedah Fatimah menggunakan arah putranya Nabi Risa Ya Fatimah, absiri, kamu harus senang Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluarga ku yang menyusul saya Syedah Fatimah sop beneng, Pak Karena dia, beliau akan secepatnya wafat Kau yang tidak ada ini yang mati Bucat anak rawalius, repotkan dan aneh-aneh Syedah Fatimah, aku akhirnya nunggu, sop beneng Terus betul Nah, Syedah Fatimah itu hanya 6 bulan Minwafati Rasulullah s.a.w.a.w. Mok 6 bulan Akhirnya, tapi Syedah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter Syedah Aisyah pas itu kan, ya di kamar Tapi, kata Syedah Fatimah kan Kenangannya beliau kan Jadi Syedah Fatimah, Aisyah sebenarnya disitu Tapi Nabi Bisi-nya itu langsung ke kupingnya Syedah Fatimah Sehingga Aisyah tidak dengar Ketika Rasulullah s.a.w.s.wafat S.wafat macam-macam Syedah Aisyah tanya Apa hal yang menjadikan kamu pertama di Pisi Nabi nangis Dan kemudian kamu tertawa Beliau memberitahu saya Kalau gerah ini adalah gerah Beliau wafat Maka saya nangis Dan kabar kedua Saya dikasih tahu bahwa saya Orang pertama dari keluarga yang menyusul Maka saya senang Itu Maka apa yang diriwatkan kelompok-kelompok Yang nyungun sewu yang macam-macam Bahwa Syedah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu Itu tidak benar Ya, kalaupun ada sesuatu Itu ya biasa lah bawaan perempuan Tapi semuanya itu Tidak seserius yang dibayangkan mereka Paham ya Karena nyatanya apa Syedah Fatimah di Pisi Nabi Itu rawinya itu Syedah Aisyah Kayak apa mereka Kalaupun ada masalah Ya bawaan sosial biasa lah Ini kumpul Tapi tidak se-extrem Yang dibayangkan orang Seperti ini Syedah Aisyah Meriwatkan itu dari Syedah Fatimah Dan Fatimah secara legowo Menceritakan itu kepada Syedah Aisyah Sehingga kita tahu beberapa riwayat Malah Anak Aisyah An Fatimah Kayak apa luar biasanya Para pilihan-pilihan Allah SWT Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super Baik keluarga yang faktor putri Habait Faktor kuriah Maupun keluarga yang faktor Didikan Nabi Kayak istri Maupun keluarga yang bawaan Umat binaan Nabi Kayak para sahabat Dan semua umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka setiap kita mengertikan Alun Nabi itu Semua ulama Kalau mengertikan itu Sampai dua kali Tiga kali Dulu Alun Nabi Artinya ya Ada alun Nabi yang bawaan Nasab Bawaan apa Nasab Ya tentu putri-putrinya Kalau sekarang ya para Habib Ada alun Nabi bawaan Binaan Apa Yaitu semua umat Umatnya Makanya Nabi yang mengertikan Sampai dua kali Maksudnya dua kali status Misalnya Ada orang yang hubungannya Dengan Nabi Nasab Saya tak berdua Ya beliau malah dapat dua Nasabnya ya dapat Sabab ilmu juga Dapat Kayak pulasa nasab Ini kan jalurnya dua Nasab Dapat Sabab Dapat Malah langsung jadi ketua wali Rati-mawali anggota Langsung Ketua Ketua Nah kayak sampai ini Jeningnya Terhitung sebagai umat Atas nama sebab Nabi senang haji Senang ilmu Tapi rasa sampai Ketua wali Tuhan gue Mau nyatanya Israel Semangat Wah Repet Nah kayaknya Nabi Tentu di Israel Sampai saat Tutup kayak Nabi Ngintikan Siti Nali Siti Nali Siti Fadol Pasir Siti Fadol Terus Saya tabel Yang di keluarga itu Ada Fadol Ali Abbas Sayyidah Aisyah Fatimah Masyur itu di Riwayat Abbas Karwan Pamannya Kan Fadol Misanan Ibn Abbas Misanan Aisyah Aisyah Fatimah 3 Jadi ada Beberapa yang Makanya Ini penting Riwayat ini Makanya Ngintikan Ulama Adi Sinawal Jamaah Gak Gak mungkin Gak mungkin Saat itu Ada Hock Kalau Nabi Wasyat Sama Siti Nali Harus Mengganti Beliau Setelah Banyang Nabi Dari Sayyidah Aisyah Ketika Nabi Wafat Itu Di pangkuan Saya Mata Aus Soleh Ali Saya sendiri Tidak menyaksikan Kalau beliau Wasyat khusus Tentang Sayyidina Ali Maksudnya Wasyat kepemimpinan Setelah Rasulullah Kalau wasyat Wasyat normal Supaya Sayyidina Ali Nyekel ilmu Gini-gini itu Ya itu Kearuan Itu Suatu yang Tidak bisa Diperdebatkan Mesti-mesti Tapi kalau Wasyat Bilhilafah Itu Kejari Sayyidah Aisyah Beliau Kepulut Fih Hidri Wana Hri Antara Pangkuanku Ambe Nahri Tentang Suksesi Makanya Riwayatnya Tadi Umati Umati As-sholat As-sholat Tapi Riwayat itu Yang paling Mujmalih Dari sekian Riwayat yang Mujmalih Adalah Nabi Ngintikan Allahumma Ar-Rofiqol Allah Ya Allah Saya memilih Rofiqol Allah Saya memilih Teman-teman Kelas atas Mesti Bisa saja Makanan Para Nabi Atau Para Malikat Yang di atas Sana Atau Ada ulama Menduga Rofiqol Allah Ya Allah Itu Sendiri Mereka Maknani Rofiqu Dat Sing Akeh Rufkoy Akeh Wala Jadi Rofiq Maknani Konca Dat Sing Akeh Wala S Am Jadi Ini penting Kalau Ceritakan Jadi Supaya Kita Tambah Mantep Ngikuti Madab Ahli Sinabah Wal Jama'ah Bahwa Abdoulun Nas Bada Rasulillah Ya Abu Bakar Suma Umar Suma Usman Suma Ali Suma Ahlu Badrin Suma Kan ada Urutannya Suma Ahlu Badrin Ahlu Uhdin Ahlu Beat Ridwani Kemana Ahlu Rahusah Kesuaian Ahli Sunnah Malah Rapal Semoga Urutannya Berempat Itu Kan Masih Ada Ayo Amal Rasulullah Abu Bakar Mar Usman Ali Terus Ahlu Badrin Ukhut Beat Ridwan Ya Guri Guri Kue Kue Barang Sumpah Dilebok Lebok Sumpah 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 Uang Nak Eleng Hubungannya Bik Allah Mok Hubungan Nikmat Hubungan Sisi Nikmat Sisi Mu'amal Allah Bik Kita Memberi Nikmat Itu Mesti Yatawallah Dumin Ha Al Mahab Bah Wasyukru Nah Nak Wey Sukar Itu Dawe Senawawi Wal Istiqal Bisyukri Badinan Wadzoh Hiron Kama Yuhib Buhu Wah Artuh Sengita Harap Harap Yuhib Buhu Wah Artuh Akhirnya Allah Senang Kue Allah Rituh Jadi Tetap Dibujuk Judes Tapi Wali Ceritanya Wali Wali Disini Bujuk Judes Tapi Tetap Wali Bahkan Diantara Sarat Wali Sebagian Dibujuk Judes Sarat Tapi Itu Satu Satunya Cara Monggo Jomawan Kalau Memang Kulau Ingin Dino Setu Dino Setu Ini Kulau Teng Sarang Menteri Mendik Mendik Teng Acara Gusofur Terus Betulnya Malamnya Itu Di Di Jajak Gusofur Dicepar Beliau Dengan Kearifah Nyuruh Kulau Teng Jomawan Beliau Yang Dicepar Memang Harusnya Sama Saya Tapi Dari Awal Kulau Gak Memastikan Beliau Milih Saya Di Jogja Beliau Yang Di Jepara Terus Di Acara Itu Beliau Cerita Memang Itu Ada Di Kitab Ada Jadi Ada Sohabat Itu Unik Namanya Tidak Sohabat Tapi Sohabat Jadi Satu-satunya Orang Yang Nyakang Nengdu Tidak Sohabat Tapi Sohabat Sohabat Tapi Tidak Sohabat Ini Abu Muslim Al Kulau Gada Tarjam Abu Muslim Al Al-Kholani Sebagian Saya Dapatkan Itu Dari Kitab Fatul Bari Tapi Kusufur Kemarin Juga Cerita Abu Muslim Al-Kholani Itu Sudah Islam Zaman Nabi Tapi Tidak Menangi Nabi Jadi Islam Jadi Islam Biyadis Sohabat Jadi Tidak 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 Nabi Akhirnya Termasuk Tabiin Padahal Dia Hidup Zaman Setelah Dia Iman Pinter Moro Medina Dulu Perjalanan Kan Susah Karena Tidak Ada Pesawat Macem Macem Makanya Sampai Medina Rasulullah Waiskabudud Makanya Dia Tidak Dihitung Sohabat Karena Tidak Pernah Melihat Nabi Sebetulnya Yang mirip Ini Uwais Tapi Uwais Itu Ada Beberapa Riwayat Yang Katanya Nemuin Nabi Tapi Enggak Juga Sebetulnya Nabi Muslim Al-Kha'ulani Itu Diantara Keramat Yang Terkenal Niku Niku Bareng Mulai Mulai Bersewan Nabi Ketemu Kramat Kalau Gada Kitab Tentang Kramat Beliau Abu Muslim Al-Kha'ulani Mulai Bujuk Nabi Pertama Pak Nidue Tawra Tadirata Kok Ketemu Nabi Tawra Tidak Penting Yur Allah Karim Tadir Sekun An Kuno Men Tidak Tidak Kono Ketemu Tawra Takwane Kalo Lung Ibu Duit Duit Bantri Ibu Ketemu Nik Bar Kodid Dibar Ngaji Sik Gokitab Nasa Ibu Libat Takw Ibl Jog Kako Abu Muslim Al-Khola Al-Khola Pak Ndue Digo Boy Gutuk Roti Ngarab Roti Ngarab Gudangan Ngarab 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 Tukup 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 Memeriah clean Jadi Tukup 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 Roti ketemu pemengemis di Jaluk jadi dia nangis ini satu-satunya peristiwa saya agak saudara jadi ya Allah maklumi kami berarti buju sudah wahali abu muslim takut bareng toko ketemu melarat menengi dari yang satu ketemu lagi karena yang tinggal pemengemis boleh disik ya agak, segunanya segunanya menengi dari situ ketemu akhirnya nanti ketemu nah itu peringkatan yang pengeran kalau ngege, itu kan sehingga tidak tahu akhirnya gak sudah belum jauh sanggeng mudah dedeku akhirnya kantornya disipasir disipasir mulai di toko mejo melaju yana wali melaju ku yana mulai sering dilih aku terus terus nah mulai terus wanini mulai ku bengi pikirannya nak bengi terus paling orang lakung itu kan ngamuk kan beda esok dokenya semua mengalaman-mengalaman jam biro gini ngamuk esok nanti jam biro jam sepuluh jam sepuluh baru 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 bengi aman ya bukti ini orang melarat-marat tukaran yana ayak berarti kan ngamuk kan ada di durasi ini bengi mulai mereka umumnya bengi kan bes dan sekarang mulai di bengi ternyata disukui roti ini kaget padahal dik uji nyali di bang yang ini sangit tangar sangir orang sang itu lho outpun carangan mw uji nyali dengan mulai terus diambil lah sementingnya sepuluh siap siap dengan siap tetap pedih maksudnya orang kode ya mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya terus semuanya kualitas amal ke tepungnya kualitas aduh kok bisa makan roti ya mau tepung sebuah tukuh semenjak kode sadar tak wali yudah tadi hahahahahah tadi 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 kue kemendati wali ya gue mau tadi kok bisa pasir orang 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 ngakar kamu eh kok bisa pasir ngangisi pasir kok ngamora muntilan lagi malah abu muslim ya ketun kok ngisi ini mau sak keresek ngerti adiknya wali disini sak karuhi sayangi roi terlambat aduk ya ngerti nak wali lah apa mau sak sak keresek tapi nak rakus rasidok wali kan anak ceritanya wudulujan ini cerita-cerita bujo judis mari wali jadi wali abad satu-satunya yang saya lakukan bujo judis itu perangkat yang biasa disikakan Allah swan abad ala ayo jadi wali apa melarat gak betah suke orang suke satu-satunya cara yang saya lakukan apa bujo judis itu ada orang yang dikacah ini misalnya saya temudi amr lah matas jadi wali amr temudi yang ngalas boleh kayu ngomgo dipangan macet ngelalang ronagun itu ini kita dulu dari kancanya nasib kancaku pas sampai balik kanan mulai mungkin 15 meter kancanya itu itu ngomgo kayu di ngomgo macen kancanya ngomgo burinya ngomgo macen ngomgo macen orang kebu macen macen bisa tuduk wali yang jalur mau bujo judus akhirnya aku keramat tanya bujo judus boleh keramat beberapa bulan kancanya ronagun kancanya ronagun mbak bujo ini nanteng bunyi tapi ini ganti bujo pegatan oh ini selamat melintang oh kan ini ya tentu enggak dalam rumah ini ini ngarep nombol bang musyola bujo ini mikul mikul kayu mikul keluni kataku kan aku rene kramat seikgu serah kramat jok bujo ku salihah aku gak kramat jok bujo ku salihah kramat iku hilang bismillah waj kemulia diku kenara berjadul kita buku dulu jen ya waj di itu ramilai ramilai terjadi na itu dikukus milah dikuk dikuk dirembuk dikuk waj milah si wamin halani gustah sangking majaril fikri wamin ha ay wamin majaril fikri arah-arah pikiran rindani allah fikron dan mikir из-va allah dikukus to as to as 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 cekaj Korasa Oh, kalau mereka tidak mau M fingersruk Kepada sellem Mereka harus Menudem Mنا mo Taal Mata Pem multim Tolong Makanya Orang Mereka selamat sirat jadi orang Fasek berkramat jadi orang Mu'min itu berkramat berarti orang Fasek berkramat berkramat berarti orang Fasek berkramat berkramat syarat paling ada ada yang mau buju itu judis syaratnya apa? buju buju ku selihah kramat ini iya aku jadi bahwa bujur semuanya keselamannya tiap orang Pasek berkramat berarti about iya orang enak iya aku kramat, bujur ku siapa itu jodis aku kramat sebenarnya orang Fasek berkhalaf jadi orang Fasek berkhalaf orang bisa kramat sebenarnya itu yang aku jadi bahwa orang yang mau ikan wali-wali tersebut kalau kb wali tersangka Mbah Hamid wasurwan ya wali wali-wali juga judez lakuwe bujum judez wali ya enak wetez gawe definisi wala usah bujum judez tau raha judez kan wali tau raha, gak kan judez pas widya montar kadang mogok kadang faamaman akta wattaqo wa sadaqo bilhusna faamaman anabunte wong atokang tukang ngekei sopuman wattaqo lan udi sopuman wong sing gampang lomolan takwa wa sadaqo lan benderno sopuman bilhusna kawaman janjinya Allah sing ngabeh mesti faamu yasiruhu lilisa tak gampang nontok kemudah kemudahan, jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah, pasti dipermudah jalannya waqala ta'ala waadala janjinya sawa Allah wa allatina amanu minkum ma'aminu salihat dijanjani lahya stakhlifin ini bakal jadi khalifah sapa orang yang wong lahya stakhlifah ini bakal ngangkat sapa Allah yang wong ake fil ardi kaya Allah ngangkat wong wong disi agar kwe soleh komitmen mesti diangkat mesti kwe soleh neng daerah mesti secara de facto kwe dianggap kemudian terus ngintikannya pengeran ini biasanya didamal dalil-dalil yang rati-rati sekulernya Allah itu akan menolak, ya, membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain dan umpoh moranoiku malah sistem ibadah kucar kajir terus dalam ayat yang umum kan walau ladhaf Allah nasabak da'um bibakdil lafasadadil nabwa ardu jadi mulanya ini ingat sini terus konflik itu barokah yang berkata barokah itu nak nganti paten pinaten bikiri hakin nak tukaran barokah orang cocoknya nabwa barokah karena misalnya gini andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua korbannya konsumen berhubung raca jorjoran rego akhirnya banyak yang banting nabwa banting rego berhubung banting rego terus jorjoran kualitas yang enak nabwa konsumen karena banyaknya persaingan itu yang enak nabwa konsumen begitu juga menyangkut sistem sosial jorjoran kualitas banyak partai politik yang enak konsumen yang enak ng يعi soal kebek yang enak mana dan lainnya 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 masyarakat maaf 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 saya memtesi si bang 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 tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik malah aku pernah meliti tentang sunnatuwa tidak ada bangsa terhormat kecuali pengeran diingatkan butuh bangsa terhormat, meskipun menurut pandangan manusia ketika Rasulullah didikti yang Mekah supoh dasopan karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim sudah mulai agak-agak benar gitu, dengan bangga Bapak Tauhid, Nabi Sinten Nabi Sinten Ibrahim diingatkan saya tidak sampai amat karena ibu kamu itu amat Nabi Ibrahim itu yang salah satu hajar, hajar itu apa? amat itu adalah keturutan zaman Rasulullah itu garwa nesong itu diantara Dibutra itu malah garwa Mariah itu ada hadiah hadiah sama Raja Mesir dan itu pengeran kadang orang Mulyom anak presiden anak yang besar anak yang besar anak yang besar anak yang besar anak pejabat di Jakarta yang melihat itu yang senang perawan di luar gunung kadang anak yang bakul sabun anak yang bakul mi itu pengeran kalau kelemahan itu sakit sistem sosial akan diatur sedemikian rupak presiden melihat ini itu butuh suara ini ruhin kalau tidak ada di presiden kalau saya calek-calekan di sini orang pejabat butuh ke Zuhud jadi mati kalau ke Zuhud saya bangun masalah butuh proposal itu sepengheran tadi maksudnya orang-orang bawa leh itu itu kerasan apa? pengheran maksudnya sebagian ayat itu jelas oleh nyindir sukhriya sukhriya mana ini nyek-nyekan buat menteri mau ngatur tapi nyek-nyekan misalnya sekarang begini kamu melihat presiden orang terhormat menteri orang terhormat buka lawang tapi nampak dulu mereka digaji dari uang apa? rakyat tapi rakyat buka ini lebih terhormat dibang menteri apa-apa dilakukan ide itu maksudnya kehangelan itu begitu juga orang meletih-meletih jadi pejabat ya kadang kecoba sedang 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 begitu juga kiai orang soleh itu pengheran malah sukhriya maksudnya nyek-nyekan buat nanti pengaturan sukhriya jadi bahan tertawaan sama tak ceritain saya diceritain orang diantara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak itu antara yang dihitung itu menghitung haji jadi tidak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kata sistem haji jadi kita tidak bisa cilih hati kita mencari pesawat pesawat Amerika ketika cilih hati ternyata orang Amerika tidak bisa bayang lari pesawat tanpa apa tanpa orang apa hati yang butuh pesawat pesawat operasional butuh konsumen rupa-rupa terbanyak apa hati penerbangan berhenti 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 contohnya sederhana ada polisi kehakiman itu baru konflik tidak ada maling ada polisi tidak ada konflik ada kehakiman di di lembaga lembaga yang terhormat itu baru sebab orang benar paham itu tidak benar keliru ini sudah berjabat jadi perkaraan itu kadang lembaga lembaga terhormat itu berangkat sebab yang benar itu sepengera jadi polisi banyak kriminal berarti polisi lahir kriminal kriminal butuh polisi kalau kriminal agak butuh polisi itu tentara negara ada konflik ada genting rawan diserang negara tentara tentara sebab ada pengirahan tidak 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 pengirahan itu tidak 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 untuk gaji istighfar kadang jadi sebab salah terus kini kiai untuk salam template itu tidak bodoh kalau pinter kipir untuk salam template kiai waras untuk salam template istighfar untuk musibah paham jadi termasuk syukur kalau sudah kiai saya rapati untuk salam template itu disyukur karena rapati musibah itu saya jadi mengalim mengalim tahke kemarin untuk salam template merosok hisap paham jadi itu pangeran itu pangeran dan menurut itu waraf aduh 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 misalnya sampai napal koran lari si huyum bergawang suke apal koran butoh suke suka ditektir butoh tenan butoh cimat tabar ruk so butoh pejabat ngot neng perjabat suran kiai tapi kiai bangga raken kiai ditektir butoh jadi berarti butoh butoh berarti butoh 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 asal itu tapi mpoh tanpa itu ditehan hancur itu bengar jadi lahud timat suami huwab yahu wa sholawat tua masya jizgar rufias muwahi kasi roh wale hansur an all ma yan sur mulanya jaman rasul rasul was sugeng ini nak dambil contoh itu kue pembantu itu apa ini dari nabi umpoh orang pembantu itu bisa rakoni penggawaian cuma orang itu ditektir pengeran jadi pembantu pembantu ini kalau kita mau hadis syarat sodakoh ditampau pengeran itu ada sitok yang mesti ditampau tidak bisa ngelakuin kue orang rosa ngeke iwang iku koyok butuh iwang iku kue jadi podo begitu juga mulang berduya dakwah misalnya sodakoh yang rukin sekolah atau sebu yang luh butuh duit apa rukin butuh duit mergam larat oke butuh duit aku butuh bentuk ganjaran sodakoh berarti butuh duit mesti setiap sodakoh yang rosa kue butuh di sodakoh yuk piwk ditampau pengeran ngetah ini ada duit duit jadi kue kuduh diperasaan kue ngeke ngeke kue otoriter rosa rawan undat undat rawan berjasa padahal kue butuh pemenes ini josa sistem perbankan malah kita orang sodakoh rana gunanya artinya rana gunanya ngerti ngeke 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 duit BCA 1 milliard kan tetap 1 milliard ini BRI 1 milliard orang sodakoh kan lucu orang undat undat itu ada goblok itu tidak goblok ini sodakoh kan jari band diwales akhirat berarti berarti mok koyok tidak duit BCA tabungan untuk subuk sumben kan berarti sodakoh ini rugin 1 juta itu sangat baik untuk jubuk sumben putih akhirat mok titip rugin ya sudah begitu berarti kan tidak ada faktor amal yang mengelio kan tidak ada kan karena kamu yakin kamu ambil di akhirat sodakoh sing kelas begini kemungkinan dibatalkan bilman niwal sedikit seperti kamu mulang mulang ya selesai kan tapi aku merasa berjasa ingin dihormati terus singgung macam-macam rupat saya rasa sejenis itu nauti bila kampungan rupat jadi bintu jadi bintu itu ilmu hakikat itu dilatih nanti lama-lama baik sampai ngaji juga gitu merasa merasa bbis ngaji ditulis pengeran ya sudah faham ini asli dasar hukum terus menikahkan pengeran pengeran kalau tidak salah itu terus barokah artis yang sebagian untuk duit iklan sampo iklan sampo ada sampo barokah itu faham paham kalau pengeran tidak seperti ketumbu itu ada pabrik sampo ada karyawan dia meletih risiko barokah itu kutu faham itu pengeran ini tidak tontonan itu sepengeran kira oleh protes jadi mulai menikahkan nabi orang tidak mulia teman-teman iling hampir semua asbab berizki itu masalah masalah kesalahan itu sebagai pengeran manusia untuk menyebabkan manusia tanpa beberapa manusia itu kita tidak sholat itu ada miliki najis jadi tidak terlet di rumah tidak tidak masalah di rumah tapi itu pertontonan sangat naif rupanya tiap sholat itu itu harus kutung 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 orang yang mengejar itu jadi kalau orang tidak mengalami itu orang tidak mengalami itu orang yang harus dianggap tapi tetap mengerjakan itu itu pengirahan jadi orang itu yang mengalami itu karena orang yang mengalami itu maka orang yang mengalami itu yang mengalami itu maksudnya WEZ ini memalami itu mengalami itu dihiling-hiling itu jadi konflik-konflik asal tidak sampai maksiat kadu saling bunuh itu baik ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda kalau nanti mau seriwayat sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak umatku ini akan selalu baik, kalau mereka itu beda kalau mereka itu mau apa, beda tapi jangan dipaksakan beda ya kalau mereka itu mau beda tapi kalau mereka sepakat malah tidak apa, baik karena dalam banyak kebaikan ini bagaimana, butuh macam-macam misalnya tiang ikti kafkab yang menjad orang-orang yang perapatan, ada kecelakaan yang menolong, apa ada kesasar yang ditakui apa misalnya orang kafkab yang menjad terus keluarganya yang menurut, apa tapi kalau mereka masih menurut yang menjad itu semua yang ada di semua sistem perdukifayah itu kalau ini perdukifayah itu kalau ada salat mati, tidak ada yang nyolat dan tidak ada yang menurut, apa yang menurut ini adalah yang menurut ini Imam Shafi'i mengatakan ada yang menurut ulama yang menurut ini salat janazah tidak ada yang menurut, tidak ada yang menurut saya menurut itu tidak ada yang menurut tapi kalau ini menurut ini ini adalah yang menurut ya perkara ini tadi sekali sepakat semua orang yang disuruh salat janazah tidak ada yang kosong tidak ada yang tanggung jawab maka ini terus kekeh dan kesimpulan ciri utama itu tidak ada yang melakukan cukup yang ini tidak ada yang menggugur mereka khawatir bahaya tidak semuanya melakukan hal itu paham ya ini mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan jadi kalau mau menurut saya saling beda malah sistem ibadah hancurlah hudimat suami'u wabiya'u wa sholawatu yuska wa masajitu yuska rufiyasmu wa ikasirau walayan surun nabwahu maiyyansur ini adalah kersananya pengiran terus nomor kali ayat aladhi na'immakannahum fil ardi akawamu sholat wa'ata wuzaka ciri utama tiangsa itu kalau sudah diberi kekuasaan diberi kesempatan baik ini mereka mendirikan sholat melakukan zakat terus wa'amaru bil ma'ruf fanahu anil mongkar mau melakukan perintah bil ma'ruf fanahu anil mongkar ini yang agak sensitif kalau terang masalah amar ma'ruf nahi mongkarnya ini dawih ibn Khaldun kalau kutip biar sambahan tidak jadi ekstremis tapi juga tidak jadi pemalas ingatkan masalah amar ma'ruf nahi mongkarnya amrun itu maknanya urusan amrun maknanya urusan manhiyun mongkar maknanya aneh jadi mongkar maknanya apa? aneh maknanya dari ini makruf dikenal makruf maknanya apa? dikenal mongkar maknanya aneh ini juga tidak mengetahui kalau kalian ingat kalau kalian dikeloni Rabu Juni kan aneh Rabu Juni kalau ngeloni berarti mongkar orang ngeloni bujuni wajar dikeloni bujuni diw orang nganggur sepeda montori diw wajar makruf wajar wajar kalau dikelilingi tanpa pamit dijumpuk aneh kenapa? mongkar sebab itu makruf dan mongkar itu aslinya tidak butuh syariat butuh fitrahnya manusia manusia nah kata Ibnu Holdun sebetulnya nahi mongkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu itu tidak harus begitu bisa surahnya itu intiha intiha anil mongkar misalnya begini yang dicontohkan ini kalau kutip dulu hadis ini begini cara nggambarkan dulu itu pernah ada kelompok ekstrimis dimana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat zaman pemerintahan Abbasiyah Fatimiyah macam-macam akhirnya dihukum gantung walhasil akhirnya mati sia-sia karena dia tanpa kekuatan mau merubah mau merubah kemongkaran walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma baasawahu nabiyan ilafimana atin mingkawmih ini rungok notenan dan saya tidak main-main dengan fatwa ini Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap untuk cara untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial saya beri contoh ini rungok yang menemukan orang-orang pribadi kanjeng nabi orang mangkal orang kafir Mekah tapi orang dipatai bahkan tidak pernah dilukai mereka nabi sanggeng suku yang apa kuresh sementara sahabatnya orang biasa bilal disiksa amar disiksa yasir disiksa tapi kanjeng nabi mereka apa dari keluarga apa terhormat padahal orang kuresh tidak senang berbadi nabi nabi sueb nabi sueb itu kaum mereka senang tapi orang disiksa perkara ini orang-orang orang-orang ini gus atau orang yang sampai kaum mereka nak muni yasueb andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda pasti Anda sudah saya siksa kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mongkar itu bergantung asobiyah bergantung satu kekuatan sama kekuatan legal politik sama kekuatan sistem keluarga maupun sistem sosial kalau tidak kamu akan sia-sia karena tidak ada nabi diutus kecuali dari kalangan terhormat supaya masa-masa dakwah disalahpahami itu tidak sampai dibunuh seperti itu kalau nabi sueb kalau nabi kalau lalu laruh laruh nah kalau lalu dihasis lalu 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 nabi sinten itu soleh nabi soleh juga begitu nabi soleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang kalau lalu ya soleh kodukun tafina marjuang oblah marjuang kamu ini jadi harapan kita kenapa kamu sekarang aneh-aneh dan ini saya pengetahuan kalau begitu terus fatwanya imam guzali berfatwa berfatwa la buddha min rojulin min malin aw adhina jahin yutah hassan ubihidinu ini ini rady rady nyinggung santri yang temen melarat tapi tidak apa ini hukum buatan apa apa tidak barokai ngaji ini yang melarat temen-temen jadi buatan si doa ini mergobarokai fatwa ini seharusnya orang yang memegang agama itu punya adhina malin punya apa adhina malin harta minimal aw adhina jahin utawa punya status sosial minimal yutah hassan ubihimin dini supaya dia bisa membentengi agamanya bisa ini bayangkan misalnya kue ku melarat buruwe wong kafir yang anti-islam rungk kue melarat buruwe wong kafir yang anti-islam di sistem politik negara yang anti-islam kue sombayang yang nong lakoni sholat itu sakit kan bagaimanapun kita nyaman sholat di indonesia mergobar jabati sholat kita yura buruwe wong kafir yang larang sholat artinya kita sekarang sholat nyaman barokai adhina mal ada sistem sosial adhina jah sistem apa saja yang menopang sholat itu tidak dianggap masalah nah saya ini surah itu masalah saya jajah saya ini saya ini menopang timur list misalnya saya majikan yang menganggap sholat itu masalah ada sistem negara misalnya yang menganggap sholat itu masalah kamu kengilan kan sholat makanya nah terus saya ingat ini terus ada sistem demokrasi begini begini misalnya surah masalah orang islam dukung demokratisasi agama itu untung tak rugi orang yang kayak gusdur orang-orang kelompoknya gusdur dulu berpikir untung untungnya begini jika non muslim diberi kesempatan beribadah di indonesia maka imbasnya muslim yang minoritas dimana-mana juga diberi kesempatan sebagai imbalan mereka di dunia islam gak diapa-apain tapi orang-orang yang iskripis gak cara berpikir berbalik kalau kita membiarkan non muslim ibadah artinya membiarkan kesirikan tapi kita tahu kan di ukraina misalnya orang islam tertindas di yanmar rohinya nanti di thailand di patah ini semacam-macam terus di singgapur atau di filipina itu dulu yang kelompok mendanau ini terus jadi efek domino kan ya kalau benar-benar teori ini gustur atau siapa-siapa ini saya cerita setelah ada begitu terus itu tidak hanya gustur zaman ibn Khaldun sudah bicarakan itu jadi kalau seorang sampai tidak senang duit yang mau mawan anggap mawan itu adenal jahwa adenal adenal yang tidak ada yang ada yang ada yang ada yang berkata yang buruk orang kafir tidak ada yang beri lagu agamaan tidak hanya gara-gara terlalu miskin saya merasa saya 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 cerita cerita lebih ngeri lagi ada temen miskin buruh yang non muslim dia agak perilaku sosialnya kacau biasanya saya cukup terong saya maksiat suatu saat bangkrut saya tenangan di kunci mobil saya paling terong saya waduh tahu ngaji fatul mu'in orang yang lagi sadar menangis saya kualat hadis kakar ayakuna kufran fakir mendekati kekafir saya saya melarat melarat saya saya tidak melarat saya 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 dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu orang nabi biasanya dawi ahini miskinan kepingin melarat ini keumuni fakir dekat apa kafir dia janggal kok nabi kesana arogan biasanya nabi bilang melarat di orang karena dia melarat pengen dibilang nabi jadi hadis kadal fakru ayakuna kufran itu janggal buah ngalami nasib ngotong tangisan wala asal dia matuh tidak kerja terus matuh ikul sampai nangis kualat tenang ini cerita sama rosa tersinggung cerita hukum berarti kalau sekarang umat islam berpolitik itu baik karena lewat partai islam umat islam itu nanti sholatku gak aneh saya anggap baik sholatku gak aneh saya dikekuatan sistem sosial baik tapi keberlangsungan sholat orang khadun nafsi saya saya di duit saya tidak saya tidak sholat tidak saya larang tapi duit saya gantung orang sholat saya dilarang sholat itu itu maksud yang yang berkata di sholat saya sampai melarat cita cita itu gampang sholat sampai melarat tapi kalau melarat sholat itu lancar ya alhamdulillah tidak masalah tidak ada akibat apa tapi saya mikir gara gara melarat turunan anak buruh yang mengalami hal yang tidak kamu alam mungkin saja saking kita melarat anak buruh di jakarta yang berapa buruh orang yang orang salah kalau mentang saya tidak mengalami tidak mikir anak amla termasuk harus kamu pikirkan juga ini syariat saya mikir apa yang saya berkata berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang tetap saya pikir saya berkata yang berkata yang berkata yang yang yutah sonubihi mindi ini yang saya membentangi apa yang anak yang lakani itu tidak mengurangi suhud bahkan Nabi Hidr jadi panitian anak itu yang cerita tentang Ashabul Khafi ketika anak shaleh abai sempat menyimpan mas batangan ini jadi anak shaleh mati menyimpan mas batangan disimpan tembok suatu saat tembok ini berubah konsekuensi ini berubah mas batangan yang berubah di dolem sampai rubah ditotong Nabi Sinten hitir Nabi Musa protes kalau tembok berubah itu padahal penduduk itu nakal nakal terus jawab Nabi hitir berubah amal jidaru faka nali ulama ini apa yakti meni fil madin di waka natahtahu kan zillah ma waka na abuh ma shaleha jadi fatwa-fatwa zuhud yang berlebihan orang rawleh nabung ngomong kosong tak jamin itu ditentang oleh ulama ulama syariat karena dicerita Ashabul kafi ini jelas kan orang shaleh nyimpan mas batangan yang tembok demi anak keberlangsungan kesalehan ternyata di panitian Nabi khidir supaya masih tidak jatuh ke tangan-tangan orang toh orang ini ketika nyimpan tetap disifati Allah waka anak abuh shaleha itu yang orang shaleh nabung tidak mengurangi kesalehan tapi rasul abuh mukholafah nara nabung rasul innalillaw innalillaw rasul rasul jero jero intinya ayat orang shaleh nabung itu tidak mengurangi kesalehan waka anak abuh shaleha ini orang berkata fatwa berlebihan nanti orang berkata duit padahal mau dukung awa itu faham fatwa itu dukung apa awa itu keliru barang berlebihan keliru berlebihan nanti miliaran tidak jelas itu tidak kalau saya dengar saya mati warisan segunakan juta sakit juta anda benar buput anaknya seorang jogelan berkata mati kerjaan tidak maksud saya mencari ketika saya benar saya mas bertahäwi saya yang seorang penggawai saya setuju karena berdasar sejarah itu tidak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat nah terhormat itu tadi sebetulnya Anda harus terhormat kamu jadi presiden atau bubati ada adenalmal ada adenalmal atau adenaljah yang yutahas sonubihi mintini supaya bisa menjaga agama nah sekarang kalau pertanyaannya gimana kalau globalisasi itu tadi jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya terus menjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat islam mayoritas di Indonesia, terus gentinan islam sing minoritas di negara lain ditindak, itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sesah orang pengiran ya mau-mauh tenan, orang pengiran ya kapok tenan di teori itu orang pengiran, namanya itu nyata orang sohabat itu, jadi sohabat anjar-anjar islam diover itu serukin Mustafa atau seneng-seneng keluar atau sofer sangin ofernya berdinau misai gereja merisaui watu pengiran jiancuk watu kok disembah pengiran apa watu jiancuk watu disembah akhirnya orang kafir malas jiancuk pisang pengiran pengiran akhirnya kena kan pengiran ya pengiran apa akhirnya kena akhirnya ada syariah tanyar jadi jangan kira jangan kira semangat misalnya kalau rujan untuk semangat jangan kira-kira teman kalau mereka jangan kira-kira ketika mereka melihat nabi yang berada saya berada ya subuh rojulu abu orang juga geman misoi bapaknya sampai nabi itu dibantai ya rasulullah ya subuh rojulu abu mau-mauh tenang misoi bapaknya diambak terus nabi itu jawab ya subuh abar rojuli faya subuh rojulu abu ya misoi bapaknya wong akhirnya bapaknya ini dibisoi ya mau misoi pengirannya wong akhirnya pengiranem dibisoi lah pengiranem itu sopura Allah kan nah sistem global itu ya teori itu ya mungkin jadi kalau anda berbuat baik sama agama lain mungkin agama lain berbuat baik sama kita di negara yang saudara kita minoritas kayak di bosnia di rohinia di pukat di macam-macam di mindanung mungkin bahkan di Amerika malah ini orang kendal di pulau Jawa perlu ditakuk itu kendal merga mayoritas atau mergi merga jihad sampai tak ceritakan ini kisah nyata saya dikonca khusus era karuan kalau ada sholat dia di era karuan Islam apa Islam ragam sholat suatu saat ini urib era karu karuan akhirnya pindah di Rian Jaya di daerah mayoritas Kristen bareng kenalan mereka jadinya martunya seorang Kristen-Kristen suatu saat kenalan orang jadinya abduwa alhamdulillah padahal orangnya Rasulat mereka butuh tenan mereka ketemu Islam Rasulat tak lah sebetulnya Islam terus ini sadar bener jadinya mereka ketemu Rasulat itu mereka di Jawa bareng di Sumatra di daerah Irian tidak bisa ketemu saya ketemu Rasulat tidak di Jawa jadinya mereka ketemu orang asal wadah Islam itu itu artinya hukumnya tidak ternyata ada ruang dan apa waktu sebetulnya saya di daerah Ibu Jumayu mereka tidak tahu matuh seorang matuh mesti tidak mengerti waduh jadi orang-orang yang bener asli-pahami cerita orang-orang yang bener agar orang-orang pembanding yang takut balap apa minta-minta takut balap ya karena ini nanti dikuyanan kenapa orang-orang sering bojone dojul karena yang lain juga bojone orang-orang lalih bojone yang elak terus dibar dibar ya sebagian yang lain 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 ngomong apa Pak ngomong apa Pak ya jujur wajar orang-orang jawab masak orang-orang jujur kakau apa orang-orang jujur apa saya sampai mulai mikir saya ini jawa dan orang islam tidak sholat oke kita geding atas nama fitrah agama rawang minum ya geding tapi sebagian geding itu memang masalah kondisi bukti hal yang sama ketemu islam ras sholat tidak yang yang itu yang limor list saya senang pira-pira ketemu apa 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 itu lama saja orang-orang orang-orang rasulat yang benar yang durduri ilmu wafok kulidhi ilmin apa alim yang yang orang-orang alim harus orang-orang alim saya itu baca teorinya imam imam guzali ibn kholdun terus teorinya solhahuddin alayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walolah dafuh inna sanawah ba'dahum bibadin jadi semua teori ini saling melengkapi memang kalau ketika kita dewa-dewa yang pikir zuhud enak tampuk hisam seakan-akan kita senang pikir bebas hisam tapi kekuatan bergering ambil non-muslim terus sholat kengelan misalnya sampai burah di jakarta posisi burah majikan merah sholat nyupiri sholat ramandeg apa tapi kalau majikan burah merah sholat mandeg sholat 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 rapaham lah mampum gak pecat selesai tetap gara-gara melarat tetap merah sholat sholat ini ngaji imbang pengagum kemiskinan melarat itu merah kagum kagum biasa tapi itu gede itu kengelan melarat gede melarat itu duso tapi itu dukung maksudnya merasa didukung bisa malah mau dukung malah parah amar ma'ruf na'imungkar itu syarat utamanya tadi ada adhna malin ada adhna jahin untuk yutah son bukti ini semua nabi itu punya kekuatan yang tidak tersiksa ini Allah tidak pernah mengutus nabi kecuali dari kasta tertinggi itu tujuannya ada sistem sosial yang menjaga lucu kan tapi rata matanya ini sungkan abu tolim sayed abbas orang islam tapi nabi itu terima sampai darun adhu kebingungan matanya matanya Muhammad itu keluarga itu kuresh sampai ada iblis yang diutus diutus pemuda dan bandanya Muhammad berceciran sampai menuntut semua matanya tiap utusan matanya kengelan nabi diutus di mana atin mingkau ketika nabi pindah ke Medinah ini pasti asing asing amat tiang yasrib ini suku besar jadi bani nadjar ini keluarga besar nabi sangking sayyida aminah mulanya berjanji diterang ketika sayyid abdu gerah ini keluarganya mingkau nadjar faham ya jadi intinya ya ada mana atin mingkau ini bani nadjar jadi sebut ini wama kathafihim syahron yu'anu nasukmahu wasak wasak wah itu suku bani nadjar akhwalihim bani nadjar jadi ini sakit sampai ada protes kadang-kadang ada orang 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 mengibat la orang 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 radiga 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 jadi paham itu j지 ifälls Fatwa resmi secara ilmiah Jadi amar ma'ruf nahi mungkaru Dibutuhno adena jahin Wa adena nobo malin Sebab itu mulai riyin Agama ini butuh syaukah Butuh kekuasaan Nah ketika butuh syaukah itu terus wang nafsiri Macem-macem, ada yang menganggap Itu partai politik Sehingga mereka mendewakan partai politik Ada yang menganggap itu uang Sehingga orang Islam harus kaya Ada yang mengatakan itu ilmu Macem-macem, sehingga benar Semuanya itu memberi nobo kontribusi Kita harus, gak usah munafek loh Dulu yang bisa ngusir pasukan salib Sistem negara, karena saat itu Termasuk panglima perang Sehingga ngusir pasukan salib itu Termasuk nobo sistem negara Tapi kepercayaan sistem negara Ini repot Nyatanya orang-orang Islam yang Minoritas di negara-negara barat Karena sistem sosialnya baik Prilakunya baik, menjadi menarik Akhirnya juga bisa ngislamkan orang banyak Seperti Islam Gujarat, Punjab Ke Aceh Mereka hanya pedagang Sistem sosialnya baik Tau-tau menarik Walhasil orang Aceh banyak asing Nopo Islam Terus sampai wali Songo Itu tidak mengandalkan negara Mengandalkan sistem nopo sosial Semacam-macam Tapi intinya butuh aden saja Ya, aden dan apa? Malin Artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia Aku suka orang-orang melarat Ya orang suka orang pedagang lintas negara Pedagang biteng orang-orang Yang bisa lintas apa? Negara Yang bisa pedagang lintas negara India Ya Aceh Orang cukup Pedagang biteng Aku kembali Tidak Entah Alhamdulillah Terus Ini aku peringatan Jadi Itu yang jenis Tamkin Itu maknanya tamkin Terus kembali ke ayat ini Yang ini Itu maknanya Tamkin Tamkin itu kekuasaan Makanayu makinu tamkinan Terus tetap Tetap Itu butuh aden Malin Dan aden Apa? Jain Sokor-sokor maksimal Tapi minimal Adena Contoh paling gampang Aden Ini misalnya Waye Pemilu Kalo pernah ditanya Sama seorang Kiai Khus Partai Islam Andakan bersatu Kan tetap kalah Sama partai nasional Karena yang menarik itu Partai nasional Misalnya Itu apa kita wajib Bila partai Islam Apa enggak? Kalo jawaban Kalo sederhana Saya ini tidak orang politik Tapi nak cerita hukum Misalkan Sembaga hukum Seorang hukum Ya hukumnya Nak rasa setuju Tapi nak rasa setuju Misalnya begini Partai nasional itu Didukung 80% Menang Partai Islam Orang 10% Mesti kalah Kamu jangan Karena putus asa Bilang Ya sudah Kalo ditimbang Mesti kalah Tak kayak no partai nasionalis Misalnya Berarti nanti Partai nasionalis Malah besar kepala Karena merasa Bangsa Indonesia 100% Dukung dia Tapi kalo yang partai Islam Tetep mengetahuan Islam Dia sadar Ketika menang pun sadar Ada 20% Yang tidak milih Dia Peraham ya Nah kadang Cara berpikir Tidak menolah Setibang didukung Kalah Menisan Menisan Numpang Pengliho Mestinya Tidak begitu Cara berpikir Mereka Kok tidak ada Adana Jain Nyatanya Gara-gara Suara 5% 6% Nyatanya Yang lamar Yang terakhir Dari bulat Yang lamar Yang baru Kain Tidak ada Adana Jain Lumpur 0% Tidak ada Yang lamar Mereka Tidak ada Adana Apa Jain Ya Coba Tidak 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 Menjaga Agama Ini Butoh Adana Jahin Wa Adana Malin Adana Malin Itu Khawatir Yang Dialami Kau 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 Misalnya Nyeri Fasek Terus Kau Ngeteron Maksiat Misalnya Apal Quran Tidak Fathul Qarib Bih Hukumi Nolong Maksiat Maksiat Tapi Aku Ratak Turuti Dipecat Bujuk Ramangan Ya Maksiat 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 Kan Gara 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 Fakir Maksud Nabi Kadang Dawa Kadal Fakru Tentu Kontennya Tidak Selalu Tapi Ada Ada Suratul Masalah Ada Bentuk Kasuistik Yang Memang Ekstrim Ekstrim Kecelakaan Jakarta Anak Menteri Mati Anak Artis Mati Lala Pas Gundangan Kedurian Kampung Kuluh Di Angkara Walimah Tentas Kuluh Terkenal Ratawid Masyur Tapi Walimah Terus Bagaiman Kelibangan Kita Gara Suki Karena Suki Gara Suki Apakah Pee Mobil Sepertinya Pergi Bagaiman Boleh Untuk Oleh Supir Memang Supir ripet Tetajuan Dua Tapi Gara Supir Menambang Uang Ini Melarat Engkard melarat gara-gara melarat jadi supir buruh akhirnya nabrak nabrak akhirnya aku terpaksa ngomong-ngomong saya tidak bisa ya aku gelap tapi menerang kita menusun itu teori ini harus disalah tidak separuh, maksudnya nabrak itu anak orang gara-gara orang itu nabrak gara-gara orang itu nabrak gara-gara orang itu selingkuh ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babon nganti patang pulau, orang bilang gara-gara suka selingkuh gara-gara suka main perempuan tapi lucu kan, manusia sobok walik kan kamu tidak ada orang melarat jadi londek gara-gara butuh ekonomi jadi londek itu yang bener kunti iya kan londek-londek kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? ekonomi tapi kamu londek-londek yang merentengi gara-gara kelar merentengi dua ekonomi itu yang bener kunti itu teori itu bener kunti itu bener hidayat tidak untuk hidayat, tidak masyarakat tidak untuk hidayat menang-menangkan artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan kamu menarik dibatalkan teori tidak untuk hidayat tidak untuk hidayat ekonomi nah khawatir aku sambil ngaji itu tidak memahami itu ini aku akan menerangkan detail masalah teori ini ibn Khaldun, Imam Abu Ghazali itu tadi aladzina immakanahum fil ardi akomus sholat jika kesempatannya melakukan sholat kesempatannya macam-macam nisbatnya buruh ambil majikan lu ada kesempatan di sholat lu ada kesempatan majikan berarti ini orang islam sudah diburai orang merasa sholat mengancam potensi sholatan anda paham gitu jadi bahagia ada alwasail vifukmil makosit cara teori usul fakir alwasail vifukmil makosit dieleng-eleng ya pokoknya yang biasa melarat berlebihan melarat yang biasa-biasa wahai paham ya karena menurut teori Amar Ma'ruf Nahimungkar itu bahaya sekali dalam konteks ada hegemoni ada teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lem lemah makanya kita kepengen makan tapi langsung salat dan menurut teori dan menurut teori dengan syaratnya ada adenal jah ada adenal mal ada adenal jah ada adenal kalian merasa tidak di Arab Saudi Arab Saudi itu merasa politik tapi Amerika merasa ada adenal jahat ada adenal jahat ada adenal jahat pesawatnya yang mengganggu apa berarti berarti ini bergantung gara-gara baru saja baru saja apa? kalau nanti film barat film kiamat 2012 saya akan menggunakan kiamat pundi kiamat 2012 saya akan menggunakan saya akan menggunakan ini bareng-bareng itu berhasil kalau filmnya dipersiapkan wapal yang bebas kiamat ada pakar apa? pakar kimia pakar fisika pakar itu melebu pakar itu ahli apa? melebu ahli listrik terakhir saya mengharap utak itu melebu saya tidak saya ahli apa? saya tidak bisa ahli apa saya yang membiayai ternyata di barat itu gambaran orang Arab yang tukang itu membiayai seorang Arab untuk menggunakan utak itu ahli apa? itu tidak perlu ahli apa? itu yang membiayai dan gambaran orang Arab itu ternyata dunia nyata itu ada ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi yang beli siapa? menyediakan orang Arab menyediakan apa? orang Arab tidak meletih tapi iya di jetta itu ada ada bandara pribadi bandara Haji bandara King Abdul Hazir bandara bandara jet-jet pribadi sangat menghati orang jet pribadi orang-orang pesawat itu meletihkan raka ruhan itu baru saja orang Arab dihormati tempat ini Eropa orang Arab orang Arab orang Arab Suleiman Al-Fahim cukup tuku Manchester City selesai apa? jadi pelatih buruk bintang apa? buruk aku yang dua apa? aku harap jadi aku mau orang Arab itu benar saya ini Suleiman Al-Fahim beri shalat di Manchester City perlu pamit tidak perlu pamit orang yang dua jajal ini misalnya tukang sabu sampai shalat pamit kan? berhubung dengan dua malah orang shalat-shalat saya tidak tahu aku sampai shalat itu makan apa? berarti itu yang 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 itu fatwa ilmiah yang untuk mengawal agama tapi kalau dalam sistem global itu yang yang itu yang 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 itu merusak tempat ibadah jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa sasa kalau ini toleransi yang baik kalau saya ramisai orang khawatir Allah akhirnya Nabi pertama dikongkok sempat jadi syariat itu akibatnya orang dipisai jadi korban penting yang penting itu yang kejadian itu 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 yang itu penting yang penting itu yang yang itu dalam bumi adakah mereka tidak jalan-jalan 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 itu yang mati yang yang yakin saya mungkin berkata masjid yang mendustakkan sejauh yang itu yang yang berkata yang tempat yang yang roh ntunya, ay ikhbarahum atau akhbarahum, tegisi pira-pira kabare kufar, bil-ihlaki klantian rusak wa khoro bidhari lan rusakai omah, fayak tabiru muka dati itibar, sopuk kafir muka, fa'inahha fa'inalkisso kejadiannya ini, ayo khusyota tegisi kejadiannya ini, nganti wong kafir raso mikir kejadiannya ini, la ta'ma ora picek, opo al-absoru pira-pira pandangan mata walakin ta'ma tetapi ini picek opo al-kulubu ati ala tikang fisudurikan dalam hati, wong kafiriku meripati orang picek, tapi hati ini picek waya stajiluna kalan podo kesusu, mempersegerakan sopuk kufar, ka'in sirobil adab iklan terjadi ini, sikso towala yuklifalan orang bakal nyulayani sopuk Allah, Allah wakdahu yang janji ini, Allah biinjalil adab, kelawan nuruna sikso fa'anjajahu mongko nuruna sopuk Allah, uingadab, yao mabadrin, yang dalam perang badar, wena ayo manan saktam nesidino indharobi kamunggu pengiran siro min ayamil akhrodi sangi bro-prodino akhirat, bisa bebil adab, iklan sebab anani sikso uka alfisanatin, iku podo karo sewu ta'un, mima sangi hitungan tak uduna, kang hitung siro kabeh bita iklan tak, tak udun wal ya ilan yak, mima ya udun, fitunya yang gampunya, wakai iming koryatin pirang-pirang diso amla itu kang ngembarno ingsun lah hamarin korya, waya hal itu korya iku zolim matu, iku zolim kakeh perkampungan sing tak berno padahal zolim, tapi sekali tak jubuk summa akhossuha mongko nuring ngalap inksun haing korya ayo almuroh dukang tinggarno iku ahlua penduduk korya, waila jalan maring iringsun sarasan almasyiru ta'i bali ayo marci'u tiki singgun bali kulung ucapu siram muhammad ya yuhanna suhe ngiling mendusok ahlamak kata tiki sepeduk duk mekah jaman iku inna ma'ana angin muslinu tingsun lakumarik siroka bau nadhiru niku wong sing ngakehi peringatan mu binun kang jilas bayunul ingdari dikesib banget oleh ngakehi peringatan wa anaw tingsun bashirun ngakehi berita gembira lil mu'minina gedebiro prang mu'min faladina mungko tewa ngake amanu kang bodu iman sopuladina wa amil ngelakoni sopuladina asolih hati ngamal soleh iku lahum tetap gedila dina makhfirotan di pengapuranan minak zunubi sang bro-produso wa rizkon dan rizki karimun kang mulyo wa tirizkon karim aljernatus warga waladina wa tewa ngakeh sao kang tumandang sopuladina fi ayatina ingin pro-pro ayat insurna il qur'ani dikisir koran oleh tumandang fi ibtoliha kelawan batal na ayat mu'adjizina 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 kang ngapes na kabih nah kira ayikita mu'adjizina kang gaik ngapes na kabih man yang wong atbaa kang anut sopaman to itaba kang anut sopaman anabi ayun sibunahum utoyan sibunahum dikisih nisbatna sopungakeh hum yang manitaba anabi ilal atsi maring nabjizina pawang terima kasih dua atas hujan